Di bawah awan kesusahan, segerombolan serangga keluar dari gua bawah tanah dan menyebar di tanah yang tidak rata, seperti lautan serangga yang begelombang. Ngiliaran belalang membuka sayapnya pada saat yang sama, anehnya memantulkan puncak gunung yang tampak seperti Buddha. Matahari bersinar terang, tetapi gunung Buddha besar diselimuti bayangan besar. Puncak pedang tersembunyi. Upil Li Qingshan menyusut saat dia melihat sumber bayangan itu. Oh tidak, targetnya adalah biaracan Devanaga. Gu Yanying mengerutkan kening. Berdengung. Puncak pedang tersembunyi mengeluarkan seruan pedang, dan semua ujung pedang bergetar karenanya, berubah menjadi puluhan ribu cahaya pedang, bersiul seperti hujan meteor. Bunyi bahasa Sansekerta kembali terdengar, namun tanpa diiringi bel dan gendang, terasa sangat lemah dan hampir tenggelam oleh suara siulan. Formasinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Serang, perintah Biksu downless. Bagus. Ketiga Raja Biksu berkata serempak. Bang. Fajra yang mencolok itu melompat dari gunung grit Buddha, mengayunkan Fajra-Fajra miliknya melawan hujan pedang, dan menyerang menuju puncak pedang tersembunyi. Fajra penakluk setan. Ujung alu bersinar dengan cahaya yang sangat terang, seperti bintang emas yang naik ke langit. Hmm. Namun, di luar dugaan Biksu downless, desiran hujan pedang tidak menghentikan serangan mereka. Mereka berenang di sekitar dan membentuk formasi pedang langit dan bumi, menyegel seluruh gunung. Dia tidak hanya ingin menghancurkan Demon Suppression Hall, dia juga ingin membunuh kita semua. Tidak ada bedanya. Selama Aula itu hidup, aku tetap hidup. Jika Aula itu mati, aku mati. Kata Biksu yang tidak marah itu dengan tegas. Mengawasi Aula Demon Suppression adalah misinya. Tiga Raja Biksu lainnya juga memiliki ekspresi tegas. Bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, mereka harus menghentikan invasi ke wilayah iblis, dan sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Pedang langit dan bumi ki. Penatua Tian mengungkapkan senyuman dingin dan bengkok. Dia mengambil posisi berdiri dan menunjuk ke puncak pedang tersembunyi di bawahnya. Mengenakan biaya. Puncak pedang tersembunyi tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya yang luar biasa. Li Qingshan pada dasarnya memperlakukannya sebagai petir kesusahan. Dia tidak pernah menyangka kekuatan puncak pedang tersembunyi begitu menakutkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh Biara Chan dari Devanaga. Apakah kamu melihat itu? Jangkrik Emas, beginilah nasib Biara Chan Devanaga. Segera, domain iblis akan turun sekali lagi. Bisa dibayangkan nasib sembilan provinsi tersebut. Apakah kamu tidak memiliki hati yang penuh belas kasihan? Jika Anda ingin naik saat ini, kemana Anda bisa melarikan diri? Raja Belalang yang melonjak tertawa terbahak-bahak. Raja Roh Jangkrik Emas menunduk. Kenaikannya segera terhenti, dan pikirannya sedikit bergetar. Biara Chan Devanaga memiliki arti yang luar biasa baginya. Dia pernah memahami jati dirinya di sana. Menginjakan kaki di jalan yang benar. Konsekuensi dari kehancuran Demon Suppression Hall bahkan lebih tak terbayangkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Qingshan. Fokus saja untuk mengatasi kesengsaraan. Rencana mereka tidak akan berhasil. Yan Ying, aku serahkan ini padamu. Li Qingshan tiba-tiba membentangkan sayap poeniksnya dan melepaskan gelombang udara. Dia terbang menuju Gunung Grit Buddha. Dia merasa agak tidak nyaman. Dia mempunyai jaringan pertemanan yang luas, namun tidak banyak orang yang dekat dengannya. Biksu yang tidak marah itu adalah seorang yang sangat penting. Dia berpikir, Guru, Anda harus bertahan. Tapi aku juga ingin melupakannya. Gu Yan Ying meniup sudut mulutnya, menyisir beberapa halai rambut di depan dahinya, dan menatap segerombolan serangga. Lagi pula kita bisa menonton dari sini. Dengan ledakan, tanah retak, dan tanah serta batu terlempar ke udara. Gambar yang dibentuk oleh segerombolan serangga terkoyak oleh gelombang kejut. Klon cermin Li Qingshan berdiri di tanah. Janjinya kepada Raja Roh Jangkrik Emas masih berlaku. Bagus. Gu Yan Ying menutup matanya. Raja Roh Jangkrik Emas tersenyum dan membuang muka. Hahaha, Jangkrik Emas, apa menurutmu dia bisa menghentikan pedang abadi yang ditinggalkan? Dan saat ini, siapa yang masih akan menghentikanku? Raja belalang yang melonjak tertawa terbahak-bahak. Suara itu bukan lagi dengungan kolektif dari segerombolan serangga. Sebaliknya, itu berasal dari bawah tanah yang lebih dalam. Itu kering dan serak, dan ki daemon yang ganas melesat ke udara, bercampur dengan ki iblis yang suram. Gu Yan Ying menggigil di dalam. Tubuh asli Soaring Lokas King telah tiba. Semua yang dia lakukan pada akhirnya adalah demi Raja Roh Jangkrik Emas. Semua kawanan serangga keluar dari bawah tanah, tetapi mereka tidak terburu-buru. Sebaliknya, mereka berbaris dan membentuk formasi, terus berubah. Seolah-olah pasukan yang kacau memiliki seorang pemimpin, dan suasananya berubah. Soaring Lokas King menginjak awan serangga dan perlahan bangkit dari bawah tanah, berdiri di inti formasi. Ia adalah penguasa mutlak pasukan belalang ini. Sepasang mata majemuk yang dingin menatap Raja Roh Jangkrik Emas di langit, membawa kebencian yang mendalam. Bahkan sebelum dia bergerak, dia telah memberi Gu Yan Ying tekanan besar yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Li Qing San ada di sini. Li Qing San mendesak klonnya untuk menginjak lautan serangga, menembus ombak dan meninju ke arah Soaring Lokas King. Lapisan gelombang kejut hitam menumpuk, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa gelombang itu bergerak lambat. Meskipun klon tersebut hanya memiliki 30 hingga 40 persen kekuatan tubuh aslinya, kekuatan penghancur dari pukulan ini sudah melebihi kekuatan Raja Iblis Normal. Dia ingin membunuh jenderal tentara dan mengalahkan pasukan belalang ini. Soaring Lokas King melambaikan tangannya tanpa berbalik. Tangan kuning layu yang dibentuk oleh belalang muncul dari lautan serangga, menamparkan ke arah Li Qing San. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan gelombang udara menyapu. Tangan kuning yang layu itu roboh, dan klon Li Qing San juga ditampar. Dia melebarkan sayapnya dan menenangkan diri, mengerutkan kening. Kekuatan Soaring Lokas King saat ini memang sekuat yang dikatakan Gu Yan Ying. Jika musuhnya adalah aku, aku masih bisa menghadapinya, tapi menghentikannya mengganggu kesengsaraan Raja Roh Jangkrik Emas hampir mustahil. Dan kebencian ini terlalu besar, tidak ada cara untuk menariknya kembali. Apa yang harus saya lakukan? Raja belalang yang melonjak mengabaikan orang lain, hanya Raja Roh Jangkrik Emas di mata majemuknya. Dia mengatupkan cakarnya rat-rat, Jangkrik Emas, kamu akan membayar harga paling buruk untuk semua yang telah kamu lakukan, termasuk nyawamu. Huh, Raja Roh Jangkrik Emas menghela nafas, tidak mampu membantah. Itu semua adalah karma. Taklukkan Iblis. Kempat Raja Biksu meraung serempak. Fajra melawan arus, menerobos cahaya pedang yang bersiul, dan Fajra menghantam puncak pedang tersembunyi. Pada saat ini, sosok misterius, Elder Tian, tiba-tiba muncul. Tangan kirinya melambaikan lengan bajunya yang besar, dan tangan kanannya membentuk pedang dengan jari-jarinya, dengan lembut menyentuh dahi Fajra. Berdebar. Bagaikan lonceng yang panjang dan berlarut-larut, Fajra itu tetap diam. Tubuhnya meredup. Setelah waktu yang terasa sangat, sangat lama, retakan meluas dari dahinya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Retakan itu bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan. Fajranya hancur, dan formasinya runtuh. Keempat Raja Biksu jatuh dari langit, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka bisa menerima kekalahan, Li Qingshan baru saja mengalahkan mereka dalam pertempuran terbuka belum lama ini, tetapi kekalahan telak seperti ini terlalu cepat dan sulit dipercaya. Formasi penaklukan Iblis Raja Penjaga adalah formasi paling kuat dari biara Chande Fanaga. Itu terbuka dan terbuka, tanpa bukaan apapun. Bahkan Li Qingshan hanya bisa menerobosnya dengan kekuatan absolut. Namun, kekuatan yang dikeluarkan, Penatua Tian, jauh lebih kecil daripada kekuatan Li Qingshan. Cahaya pedang yang luar biasa itu hanyalah tipuan, benar-benar menemukan titik terlemah dari formasi penundukan Iblis Raja Penjaga dalam sekejap mata, menangkap celahnya dan menghancurkannya dalam satu serangan. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa dibandingkan dengan kekuatan besar, yang lebih menakutkan darinya adalah jalur pedang tertinggi yang sepenuhnya melampaui dunia ini. Hehehe, beraninya kamu pamer dihadapanku dengan trik yang tidak lebih dari akrobatik. Kalian semua bisa mati. Elder Tian, menjulurkan lidah merahnya dan merentangkan jari-jarinya, mengayunkannya ke bawah. 1112 Bang, ledakan, hualala. Keempat Raja Biksu menghantam atap Aula kekuatan besar yang sedang dibangun dan menghantam tanah dengan keras. Ekspresi mereka berubah beberapa saat sebelum mereka memulihkan ekspresi serius mereka dan duduk di tengah debu dan puing. Pemurnian Dunia Sansekerta Biksu downless itu duduk ke arah selatan dan mengangkat tangannya. Tiga Raja Biksu lainnya berdiri saling membelakangi bersamanya, menghadap utara, selatan, timur, dan barat. Mereka mengambil posisi berbeda saat bernyanyi. Cakram Sansekerta yang mengjulang tinggi muncul, melindungi biara. Suara bahasa Sansekerta yang hampir tenggelam oleh teriakan pedang tiba-tiba semakin keras, berisi nyanyian Devanaga. Keempat Raja Biksu bekerja sama untuk menggerakkan formasi pemurnian Dunia Sansekerta. Setelah bertukar pukulan barusan, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan, elder Tian, apalagi melindungi Demon Suppression Hall. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah formasi penjaga gunung ini. Usaha yang sia-sia. Penatua Tian tersenyum kejam. Dia menekan tangannya ke bawah, dan puncak koleksi pedang perlahan turun. Bayangannya meluas saat pedang langit dan bumi menyelimuti langit. Semuanya tampak seperti pemeragaan kembali kehancuran istana koleksi pedang. Begitu pelindung jialan bersentuhan dengan alam pedang langit dan bumi, dia segera terguncang, seperti pantulan di air, menghadapi gelombang, dan hanya bisa berjuang di ambang kematian. Awalnya, itu seharusnya tidak terlalu lemah, tapi pertempuran belum lama ini hampir menghancurkan fondasi arrai penjaga gunung. Meskipun penguasa istana koleksi pedang telah gagal mencapai tujuan aslinya, dia telah menghilangkan hambatan terbesar bagi serangan puncak koleksi pedang. Suara bahasa Sansekerta menjadi samar lagi. Gunung Buddha besar bergetar hebat. Istana dan pavilion runtuh tanpa suara. Salah satu biksu melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Tiba-tiba, dia merasakan wajahnya basah, dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tangannya diwarnai merah. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa selain para beku yang selamat dari kesengsaraan surgawi, darah semua orang merembes keluar dari pori-pori mereka, membasahi jubah biksu mereka. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi pria berlumuran darah. Hanya pada saat inilah samar-samar dia bisa mendengar seruan tajam pedang. Meskipun pertempuran belum lama ini juga membawa kejutan besar bagi para biksu, itu tetap merupakan kekuatan nyata dan kuat yang sulit untuk dilawan, dan kerusakan yang ditimbulkan tidak parah. Segala sesuatu di depannya seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Wajah-wajah yang familiar berlumuran darah, dan mau tak mau mereka merasakan teror yang luar biasa di hati mereka. Segera, seseorang menjerit histeris, dan serangkaian jeritan terdengar. Satu setelah lainnya, ini akan menjadi tanah suci umat Buddha. Ini menjadi seperti neraka. Bunyi bahasa sansekerta kembali meninggi, namun sepertinya tercemar dan terdistorsi oleh jeritan. Itu bukan lagi sebuah wahyu yang menakjubkan. Itu lebih seperti mantra jahat. Bahkan para beku yang selamat dari kesengsaraan surgawi dan memiliki kultivasi yang luar biasa mulai goyah, dan mata mereka menjadi merah. Kakak senior, ini lagu iblis. Jika ini terus berlanjut, semua murid akan menjadi gila dan mati. Biksu yang tidak marah itu berkata dengan tegas. Dia telah menyaksikan kemampuan orang-orang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan mendengar banyak suara iblis yang aneh, tetapi tidak ada satupun yang bisa menandingi ini. Ia sebenarnya dapat menembus suara formasi pemurnian sansekerta, dan bahkan merusak suara sansekerta. Ini pada dasarnya belum pernah terjadi sebelumnya. Tunggu, tunggu penyelamatan Raja Chu. Wajah Biksu Daunless itu pucat pasi, tapi dia tidak goyah sama sekali. Baiklah. Namun, ada satu kekhawatiran yang tidak mereka ungkapkan. Akankah Chulaiking benar-benar mampu menyelamatkan musuh yang begitu menakutkan? Tepat pada saat ini, garis hitam tiba-tiba muncul di Cakrawala, berputar dan bergerak, menarik awan gelap yang menyelimuti Cakrawala. Di dalam awan, sisik dan cakar terlihat samar-samar, dan kepala naga yang agung terentang. Raungan naga segera meredam seruan pedang yang tajam. Awan mengikuti naga, dan angin mengikuti harimau. Namun jika dilihat lebih dekat, awan gelap di langit bukanlah awan sebenarnya. Sebaliknya, tinta itu tampak seperti tinta tebal yang melelek ke dalam air, memberikan kesan halus. Biksu Daunless itu terkejut. Raja naga laut selalu hidup dalam pengasingan, tidak pernah memperhatikan urusan dunia. Dia tidak pernah berpikir dia akan benar-benar meninggalkan lautan tinta, tapi dia bertanya-tanya apakah dia teman atau musuh. Jika dia adalah seorang teman, maka dia akan menjadi bentuk bantuan yang paling langka, tetapi jika dia adalah musuh, maka mungkin tidak ada yang bisa menyelamatkan biara. Akibatnya, dia berkata, Yang Mulia, Iblis ini ingin menghancurkan Aula Penindas Iblis dan memimpin wilayah Iblis untuk menyerang, jadi mohon bantu kami. Semua kehidupan di dunia akan berterima kasih atas kebaikan Anda. Apa hubungannya kehidupan dunia denganku? Kata Raja Naga Laut. Hati Biksu Daunless tenggelam. He he, dan aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata itu kamu, dasar bodoh. Sudah bertahun-tahun sejak kamu melepaskan diri dari makam lukisan, namun kamu belum datang untuk membantu kenalan lamamu. Betapa tidak setia. Padahal, sekarang belum terlambat. Bekerjalah dengan saya dan buat kekacauan. Mari kita tunjukkan kepada semua kehidupan teror, benda mati, kita, kata Tetuatian. Benda mati, kata Raja Naga Laut. Awan gelap menyerupai tinta ditekan, setipis sutra dan setinggi gunung dan kota, berubah dan berubah, memiliki bobot yang halus dan berat. Apa? Kamu marah? Jangan bilang kamu masih ingin berpura-pura masih hidup. Kita semua tahu bahwa Anda bukan sekadar benda mati, melainkan benda mati yang tidak lengkap. Itu karena bajingan tua itu menolak memberimu bentuk kesempurnaan yang paling dasar, itulah sebabnya kamu sangat lemah. Jika Anda tidak ingin bekerja dengan saya, lihat saja. Bintang merah menyala di langit. Li Qingshan terbang secepat yang dia bisa, melintasi beberapa ribu kilometer dalam waktu singkat. Gunung Buddha besar mulai terlihat, tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening. Raja Naga Laut, lalu dia mengeluarkan jimat giyok untuk komunikasi. En kecil, datanglah ke Gunung Grid Buddha dan bantulah. Meskipun itu hanya gambaran yang diproyeksikan oleh Soaring Lokas King, dia telah memastikan bahwa puncak koleksi pedang adalah musuh besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika musuh lamanya, Raja Naga Laut, dimasukkan, itu pasti akan menjadi pertempuran yang hebat. Namun, En kecil masih tidak menjawab. Dia tidak terlalu peduli untuk saat ini. Dia tiba di depan Gunung Grid Buddha dan berseru, kamu masih hidup, kan? Haha, bagaimana aku bisa tega mati jika aku tidak melihat muridku yang terkutuk itu untuk terakhir kalinya? Biksu yang tidak marah itu bangkit dengan penuh semangat dan tertawa keras. Sekarang ini adalah sekutunya yang paling dapat dipercaya dan kuat. Tunggu, aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Li Qingshan menenangkan diri. Tepat ketika dia hendak terbang, ekor naga merobek lautan awan dan mengayun, menghalangi jalannya. Raja Naga Laut berbalik dan menatapnya. Raja Naga, ini bukan tempat yang kita sepakati untuk pertempuran terakhir. Li Qingshan merasakan tekanan yang luar biasa. Meski dia sudah menjadi lebih kuat, Raja Naga Laut masih merupakan musuh kuat yang tidak bisa dia remehkan. Jika itu terjadi di hari lain, dia tidak akan keberatan terlibat dalam pertempuran hebat dan mencoba teknik baru, tapi saat ini, dia harus memprioritaskan nyawa Biksu yang tidak marah itu. Raja Naga Laut tidak berkata apa-apa. Surai hitam pekatnya bergoyang meski tidak ada angin. Dalam keheningan ini, lautan awan pun membeku. Bagus sekali. Hentikan anak ini. Begitu aku menyembeli keledai botak ini, aku akan datang membantumu membunuhnya. Penatua Tian tersenyum kejam dan memperkuat formasi pedang langit dan bumi. Pedang itu berputar dan memadatkan kekuatan yang semakin besar, akan menghancurkan sepenuhnya formasi suara pemurnian Sansekerta. Diam. Raja Naga dari Laut Tinta mengeluarkan raungan yang sangat marah, dan lautan awan melonjak, bergegas menuju formasi pedang langit dan bumi. Itu mewarnai ilusi langit dan bumi menjadi hitam, dan operasi formasi pedang segera menjadi lamban. Jangan pernah bandingkan aku denganmu lagi. Li Qing Shan agak terkejut. Dia tidak pernah mengira Raja Naga Laut akan benar-benar berdiri di sisinya. Seolah dia bisa mendengar pikirannya, Raja Naga Laut berkata tanpa menoleh ke belakang, Li Qing Shan, aku tidak membantumu. 1113. Di dalam awan hitam pekat, Raja Naga Laut terbang di udara, berkedip-kedip dan menghilang dari pandangan. Dia menyapu lautan awan dan melonjak menuju puncak koleksi pedang. Li Qing Shan berjingkat di udara, maju dengan mantap. Dengan setiap langkah, ia tumbuh sepuluh kali lebih besar. Ruangan itu bergetar dan menghasilkan gemah hampa, seperti tabuhan genderang perang, semakin keras. Keempat Raja Biksu semuanya tenang. Dengan sekutu yang begitu kuat, apa yang perlu ditakutkan? Namun, mereka juga menganggapnya sangat tidak masuk akal. Biara Chandefa Naga menolak Daemon, namun pada akhirnya, mereka membutuhkan dua Raja Daemon yang hebat untuk menyelamatkan mereka. Ekspresi Biksu Daunless itu sedikit berubah. Dunia saat ini sedang dalam kekacauan. Domain Iblis dapat menyerang dalam skala besar kapan saja. Segalanya saat ini hanyalah pendahuluan. Di saat seperti ini, konflik antara manusia dan Dasmon sudah menjadi hal sekunder. Jika mereka tidak bisa mengumpulkan seluruh kekuatan dunia ini sebanyak mungkin, mereka mungkin akan mengikuti jejak orang lain. Mungkin biara Chandefa Naga harus mengubah strategi mereka. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Perubahan di dunia selalu tidak terduga. Dia tidak pernah mengira musuh terbesarnya akan menjadi sekutu terbesarnya. Raja Naga Laut benar-benar sekutu kelas satu. Penatua Tian tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia memukul bibirnya. Sungguh menyedihkan. Kamu masih belum bisa melepaskan diri dari keinginan bajingan tua itu. Kamu tampak seperti seekor naga, tetapi sebenarnya kamu hanyalah seekor anjing. Tidak, kamu bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Anjing dapat menggonggong beberapa kali menurut sesuai keinginan mereka sendiri, tapi semua yang kamu lakukan hanyalah tiruan yang kikuk. Apakah aku naga atau anjing bukanlah sesuatu yang bisa kamu evaluasi? Dan, niat pedang jahatmu berasal dari siapa? Raja Naga Laut menjawab dengan sebuah pertanyaan. Suaranya bermartabat dan perkasa, tidak berbeda dengan suara naga sejati. Lelucon yang luar biasa. Tahukah kamu bagaimana orang yang memalsukanku meninggal? Aku masih ingat rasa darahnya sampai sekarang. Mengapa kamu tidak membunuh bajingan tua itu agar aku bisa melihatnya? Bahkan tua itu tidak bisa mengubah niat pedangku. Kata Penatua Tian dengan bangga. Kamu harus mengkhianati dirimu sendiri untuk membuktikan keberadaanmu. Ria yang menyedihkan. Jika Anda adalah pemalsu pedang, lalu bagaimana? Bisakah kamu membuktikan bahwa kamu bukan berasal dari dia? Apakah kamu jauh lebih kuat dari seekor anjing? Jika seekor anjing menolak mengakui bahwa ia adalah seekor anjing, yang bisa ia lakukan hanyalah menjadi anjing gila. Li Qingshan menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Itu kamu. Aku akan membuatmu menyesal. Penatua Tian sepertinya ditusuk kesakitan, ekspresinya menjadi semakin terdistorsi. Alam pedang langit dan bumi berada dalam keadaan kacau, menyusut dan mundur di tengah gelombang awan gelap. Raja Naga Laut sedang berpikir keras. Setiap pemikiran harus diperhatikan jika berasal dari dirinya sendiri. Sungguh suatu proses yang sangat menyakitkan. Ketika, benda mati, ini mengembangkan kecerdasan, masalah terbesarnya adalah bagaimana hidup berdampingan dengan, kehendak bawaan, ini. Apakah akan mematuhi atau menolak? Terdapat kontradiksi yang sangat besar. Li Qingshan adalah, makhluk hidup, yang tampaknya tidak terlalu cerdas, namun ia mampu menunjukkan inti masalahnya dengan satu kalimat dan menyebabkan kekacauan dan kontradiksi pada jiwa pedang abadi yang terbengkalai. Benar-benar tidak terduga, untuk memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, sepertinya itu bukan hanya sebuah kebetulan. Hentikan omong kosong itu. Tinggi tubuh Li Qingshan sudah lebih dari 7.000 kaki. Dia mengayunkan pedang bunga sekarat yang sama besar dan ganasnya ke puncak pedang tersembunyi. Aura pedang mengandung kekuatan getaran, meninggalkan jejak hitam. Seolah-olah kehampaan telah berubah menjadi hitam dan terkoyak. Mati. Ekspresi elder Tian menjadi semakin ganas. Dia tiba-tiba membuka lengannya, telinga, mata, mulut, dan hidungnya mengeluarkan aura pedang puluhan ribu kaki. Aura pedang kemudian digabungkan menjadi satu dan langsung menembus dada Li Qingshan. Kemudian menembus awan gelap sebelum menghilang. Hampir tidak ada waktu untuk bereaksi. Ia dengan mudah melahap kulit dan dagingnya, memperlihatkan tulang-tulang terjal, yang juga bergetar dan larut dalam aura pedang. Li Qingshan tidak peduli sama sekali. Dia mencengkeram gagang pedang dengan erat dan menebas formasi pedang langit dan bumi. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya bertemu dengan ujung pedang, tapi semuanya hancur saat bersentuhan. Meskipun momentum pedang itu jauh lebih lambat karena hal ini, pedang itu masih stabil seperti gunung saat menebas ke arah Penatua Tian. Ledakan, suara keras terdengar, pedang itu menebas ke puncak pedang tersembunyi, meninggalkan bekas yang dalam. Retakan menyebar dengan cepat, dan sebagian besar tanah serta bebatuan runtuh. Meskipun Penatua Tian menghindari serangan itu, dia tidak pernah menjadi sasaran Li Qingshan sejak awal. Dia telah lama melihat bahwa Penatua Tian hanyalah boneka, atau budak pedang. Musuh sebenarnya adalah puncak pedang tersembunyi ini. Api Phoenix di dada Li Qingshan menyala, mencoba yang terbaik untuk mengisi lubang besar itu. Puncak pedang tersembunyi yang aneh ini sekuat yang diharapkan. Jika bukan karena Raja Naga Laut yang menahan formasi pedang langit dan bumi dan alam pedang langit dan bumi, tebasan kekuatan penuhnya tidak akan mampu menimbulkan ancaman terhadapnya. Kekuatan semacam ini telah jauh melampaui kekuatan seorang penggarap agung pada umumnya. Itu telah memasuki ranah yang lebih tinggi. Jika pertarungan satu lawan satu, hampir tidak ada peluang untuk menang. Sangat penting untuk memiliki rekan satu tim yang kuat. Hanya biasa saja, Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, dan menebas ke arah puncak pedang tersembunyi lagi. Sebuah titik cahaya tiba-tiba menyala di antara alisnya. Perasaan bahaya yang sangat besar muncul di hatinya, dan dia buru-buru menarik kembali pedangnya untuk memblokir. Ledakan Seberkas cahaya bertabrakan dengan bilahnya dan meletus dengan ribuan seberkas cahaya, seperti bunga yang cemerlang. Setiap seberkas cahaya hampir sama kuatnya dengan serangan dari penggarap agung pedang. Tubuh besar Li Qingshan juga mundur. Kakinya mengukir dua jurang dalam di tanah. Dia mendorong ke belakang dengan kaki kanannya dan menghancurkan sebuah gunung kecil. Baru saja, dia berhenti, tapi bahkan sebelum dia bisa mengatur nafas, ribuan garis cahaya berbalik dan melesat ke arah organ vitalnya. Cara pedangnya sangat dalam, dan dia tidak bisa menghindarinya. Cahaya terakhir matahari terbenam. Li Qingshan berkata dengan tenang. Potongan cangkang mendalam penyuruh bangkit, membentuk bola sempurna dan membalikkan semua cahaya, menembakkannya ke arah Penatu Watian. Raja Naga Laut mau tidak mau menoleh. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah menjadi lebih kuat daripada saat mereka bentrok saat itu. Tingkat pertumbuhan ini sungguh luar biasa. Namun, dia tidak akan membiarkan kesempatan sebesar itu berlalu begitu saja. Dia mendorong awan tinta lagi, menyusup lebih jauh ke alam langit dan bumi dan menekan formasi pedang langit dan bumi. Dia tahu betul bahwa dia tidak perlu menjadi penyerang utama dalam pertempuran ini. Ekspresi Penatu Watian sedikit berubah. Sebagai dasmon, Li Qingshan memiliki terlalu banyak kemampuan. Dia mendorong ke depan dengan tangannya dan mengumpulkan semua garis cahaya ke telapak tangannya. Dia menutup tangannya dan memadatkan seberkas cahaya menjadi bola cahaya. Kemudian, dia mengayunkannya dengan kuat, dan lingkaran cahaya muncul, menyebarkan awan tebal berwarna tinta. Dia menghadapi dua musuh sendirian sambil mempertahankan tekanannya terhadap keempat Raja Biksu. Dia sebenarnya tidak kalah sama sekali. Nak, pedang ini sangat kuat. Jika bukan karena dia tidak memiliki ahli pedang yang sesuai, kamu tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Jiwa pedang bunga liar yang tidak pernah banyak bicara dalam pertempuran mau tidak mau berkata. Dia akan segera memiliki ahli pedang. Perhatikan saat aku menekan dan menaklukkannya, kata Li Qingshan. Jangan berani, potong dia. Itu tergantung pada kinerjamu. Ayo, orang bila di ujung jalan. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan mengayunkannya dengan liar, menghilangkan seberkas cahaya yang bersiul. Dia mendekati puncak pedang tersembunyi selangkah demi selangkah. Tabrakan antara aura pedang dan pedang ki sangat menggelegar. Saat ini, ada kilatan merah di Cakrawala. Seberkas cahaya merah bersiul dan menghantam puncak pedang tersembunyi. 1114. Puncak pedang tersembunyi terlempar ke samping, dan sebuah kawah besar terbentuk. Potongan besar tanah dan bebatuan hancur. Ini adalah senjata yang hanya dimiliki oleh raja suatu negara. Dari segi kekuatan penghancurnya, itu memang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah keadaan terkuat sebenarnya dari Raja Vierschu. Karena berbeda dengan Yao, manusia kultifator tidak pernah pelit dalam penggunaan benda luar. Bahkan fraksi pedang, yang fokus pada budidaya mereka sendiri, membutuhkan pedang yang tiada taranya. Dan, Raja Naga Merah, adalah pedang di tangan Chu Lai King. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika, Raja Naga Merah, ini hadir selama pertempuran hari itu, hasil pertempurannya tidak akan pasti. Yang Mulia, Raja Chu, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Dia menyapa sambil tersenyum. Namun, dengan mulutnya yang penuh taring, ekspresinya secara alami ganas. Chu Lai King meliriknya dan menangkupkan tinjunya. Aku terlambat. Terima kasih, Raja Naga, karena telah membantuku. Aku tidak membantumu. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Raja Naga Laut dengan tenang. Tentu saja aku mengerti. Terima kasih atau tidak, itu terserah aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Chu Lai King dengan tenang. He, dua orang ini. Li King Shan mencibir di dalam hatinya. Namun, ia juga memahami bahwa pada tahap ini, mereka memiliki harga diri masing-masing. Mereka tidak sesantai dia. Oleh karena itu, Raja Manusia, Raja Daemon, dan setengah manusia setengah iblis. Meskipun ada banyak konflik di antara mereka, mereka berdiri di pihak yang sama. Dengan bergabungnya tiga master tak tertandingi dari negara hijau, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Kamu terkutuk. Penatua Tian menenangkan diri, ekspresinya menjadi semakin tidak manusiawi. Sebelum dia selesai berbicara. Seribu tahun memasuki lukisan, Raja Naga Laut berputar dan melonjak. Langit dan bumi semuanya putih, kecuali awan gelap yang setebal tinta. Selain naga hitam yang mengjulang tinggi, semua pemandangan lainnya menjadi pucat. Seolah-olah sebuah lukisan megah sedang terbentang. Dunia tanpa batas, dari zaman kuno hingga sekarang, tergambar dalam lukisan itu. Pedang akhir yang hirup pikuk, keturunan bulan darah. Dalam sekejap, Li Qingxian mengayunkan pedangnya ribuan kali dan menggabungkannya menjadi satu serangan. Busur aura pedang menembus udara. Warnanya semerah darah. Itu berkobar seperti api, seperti bulan darah yang turun dari langit, tidak dapat diubah, dan tidak dapat dihentikan. Pada gulungan lukisan pucat ini, eksistensi yang paling berbeda. Chu Lai Qing melonjak ke langit. Raja Naga Merah mengeluarkan raungan marah lainnya, dan meriam utama di kepala kapal perang mengeluarkan seberkas cahaya merah, seperti api naga sungguhan. Itu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Di saat yang sama, dia membalikkan tangan kanannya dan mengangkat kuali kecil yang pernah mengalami perubahan hidup. Kemudian, dia menyebarkan sebuah domain di langit. Bukan saja tidak bertentangan dengan lukisan Raja Naga Laut, tapi juga semakin meningkatkan kekuatannya. Tanpa berkomunikasi secara telepati atau bertukar pandang, Li Qingxian, Raja Chu Lai, dan Raja Naga Laut menyerang pada saat yang sama, tetapi kerjati mereka sangat diam-diam, seolah-olah mereka telah mempraktikannya ribuan kali. Saat lukisan itu terbuka dan kuali Qingxu ditekan, alam pedang langit dan bumi benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Puluhan ribu pedang juga menjadi pucat dan tidak berdaya, sepenuhnya menekan formasi pedang langit dan bumi. Warna hitam menyebar, mewarnai puncak pedang tersembunyi yang hijau, seolah-olah telah menjadi gunung dalam lukisan. Pada saat yang sama, bulan darah jatuh ke puncak pedang tersembunyi. Hanya ketika cahaya merah membombardir puncaknya, tanda pedang halus muncul tanpa suara. Ada lubang pedang yang tak terhitung jumlahnya di puncak pedang tersembunyi, menembakkan sinar darah yang tak terhitung jumlahnya. Bulan darah di puncaknya langsung runtuh, berubah menjadi ribuan aura pedang ganas yang menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, puncak pedang tersembunyi tertutup retakan, dan cahaya darah melayang di dalamnya. Itu bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Li Qingxian berpikir dalam hati, setelah dua musuh besar ini menjadi penolongku, pertempuran ini tampaknya menjadi terlalu sederhana. Keempat Raja Biksu memandang ke langit yang tampak seperti lukisan gunung tinta, dan mereka semua merasa sangat terkejut. Inilah kekuatan serangan gabungan mereka. Puncak pedang tersembunyi, yang sangat sulit untuk dilawan beberapa saat yang lalu, sebenarnya hampir hancur hanya dengan satu gerakan. Justru karena para ahli seperti mereka, invasi domain iblis gagal berkali-kali. Awalnya, mereka berencana bekerja dengan Chu Lai Qing untuk menyerang puncak pedang tersembunyi, namun reaksi mereka sedikit lebih lambat. Melihat hal ini, mereka benar-benar berhenti khawatir dan bersiap untuk mempertahankan biara dengan tegas. Tapi tiba-tiba, puncak pedang tersembunyi yang berada di ambang kehancuran meluas dengan cepat. Pemorbanan darah untuk pedang. Elder Tian menyatukan kedua telapak tangannya, dan pakaiannya berserakan, menjadi debu. Kulitnya terkoyak juga, dan darah menyembur keluar, menyatu dengan puncak pedang tersembunyi di bawah kakinya. Puncak pedang tersembunyi segera stabil. Namun, Elder Tian tidak memiliki kulit sama sekali, memperlihatkan darah dan dagingnya. Penampilan aslinya sudah tidak bisa dikenali lagi. Dia seperti iblis yang merangkak keluar dari genangan darah di neraka. Ini adalah kesedihan menjadi, budak pedang. Dia harus mengorbankan segalanya demi, jiwa pedang, kapan saja. Segudang pedang kembali ke akarnya. Penatua Tian berdiri dan menusukkan tangannya dengan kejam ke puncak pedang tersembunyi, seperti dia sedang memegang pedang besar. Ribuan pedang terbang kembali, dan formasi pedang langit dan bumi tiba-tiba menyusut, beroperasi dengan keras. Puncak pedang tersembunyi dengan kuat menonjol dari lukisan itu, jatuh dengan cepat menuju Gunung Grit Buddha. Keempat Raja Biksu menerimanya bersama-sama, tetapi suara formasi pemurnian dunia Sansekerta yang sangat lemah hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum benar-benar runtuh. Dihadapkan pada pemandangan mengerikan yang menyerupai bencana alam, naluri mereka menyuruh mereka untuk segera menghindarinya, atau mereka pasti mati. Namun, fondasi biara Chand Devanaga yang telah ada selama puluhan ribu tahun berada tepat di bawah kaki mereka. Puncak pedang tersembunyi langsung menabraknya, dan seluruh gunung akan runtuh, dan semua murid akan mati karena tanah longsor. Alhasil, tak satupun dari mereka berempat yang bergerak sama sekali. Biksu Daunless berkata, aku akan mati demi biara hari ini. Hidup sesuai hati Zen saya, hidup sesuai Buddha saya. Ketiga Raja Biksu meneriakan, hidupkan sesuai hati Zen saya, hidup sesuai dengan Buddha saya. Dengan kilatan cahaya kemasan, keempat Raja Biksu semuanya berubah menjadi Fajra setinggi beberapa ratus meter, mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara untuk menerima puncak pedang tersembunyi. Ledakan, terjadi keributan besar, namun tidak sekeras yang mereka bayangkan. Dua pilar hitam berdiri di samping mereka. Melihat ke atas dari pilar, mereka melihat iblis sapi yang mengjulang tinggi, menggunakan bahunya untuk memikul seluruh puncak pedang tersembunyi. King Shan, kata Biksu yang tidak marah itu. Kenapa kamu belum berangkat? Li King Shan menyeringai, dan tulangnya retak. Bahkan setelah bertransformasi menjadi transformasi iblis sapi dan melepaskan berbagai kemampuan iblis sapi, dia berjuang untuk melawan tekanan dari puncak pedang tersembunyi. Tulang-tulang di lengannya hancur, dan tulang punggungnya bengkok dan patah. Daging dan darahnya tidak perlu dikatakan lagi, bercampur dengan tanah dan batu di puncak pedang tersembunyi dan berubah menjadi nyala api. Namun, dia mengaitkan tanduknya ke gunung dan bertahan dengan kuat. Kukunya tenggelam jauh ke dalam gunung, dan kepala Buddha retak dan roboh. Biksu Daunless itu terharu. Dia berkata dengan tegas, kami semua berhutang nyawa padamu. Setelah itu, dia memerintahkan dengan keras, semua murid, dengarkan. Mundur dari gunung grit Buddha sesegera mungkin. Meski mereka enggan mengakuinya, sudah sulit bagi mereka untuk ikut campur dalam pertempuran ini. Pada dasarnya ada perbedaan budidaya secara keseluruhan antara mereka dan puncak pedang tersembunyi. Hanya ahli tertinggi seperti Raja Naga Laut yang telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi ketiga yang dapat bekerja sama dan melawan salah satu dari mereka. Semua orang hanya akan membuang nyawanya jika mereka mencobanya. Dasar serangga busuk, perhatikan aku menghancurkanmu. Kata, Elder Tian, tapi itu bukan lagi suaranya. Sebaliknya, itu adalah auman dari seluruh puncak pedang tersembunyi. Gemuruh, tubuh raksasa Li Qingshan hampir terdesak ke gunung Buddha Agung. Serangkaian suara patah tulang terdengar dari tubuhnya, tapi ekspresinya menjadi lebih tegas. Dia berkata dengan tegas, Ayo. Dengan raungan naga, awan tinta melonjak dan berkumpul di samping Li Qingshan, mengangkat puncak pedang tersembunyi bersama-sama. Raja Naga Laut terbang dan melingkari gunung grit Buddha. Pembalikan lima elemen, Chu Lai King melangkah ke puncak pedang tersembunyi dengan satu langkah dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Penatua Tian. Elder Tian, menusuk satu tangan ke puncak pedang tersembunyi dan membentuk segel dengan tangan lainnya. Meskipun dia tidak memiliki pedang di tangannya, dia sepertinya memegang seluruh bidang pedang di tangannya. Pedang dan telapak tangan berbenturan lebih dari seribu kali dalam sekejap. Meskipun postur tubuhnya aneh dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia sebenarnya tidak kalah sama sekali. Gelombang kejut menimbulkan badai. Kepala naga tinta raksasa muncul dari timur puncak pedang tersembunyi, menerjang. Elder Tian, mengarahkan pedangnya ke arah Chu Lai King. Kaki kanannya berputar pada sudut yang aneh dan menginjak kepala naga dengan keras. Kepala naga itu tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah, Mo Hu Hen, yang pernah dilihat Li Qingshan sebelumnya. Dia melambaikan lengan bajunya dengan anggun dan menebas dengan pedangnya. Dentang. Dengan suara benturan logam, daging dan darah kaki kanan, Elder Tian, terjatuh. Tulang kakinya berubah menjadi bilah dan menghalangi bilahnya. Kaki kirinya melakukan hal yang sama. Itu terbentang dan kilatan cahaya pedang menyala. Lampu merah megah yang ditembakkan oleh Crimson Dragon King, terbelah menjadi dua. Sudutnya berubah dan masing-masing menyerang Raja Chu Lai dan Raja Naga Laut. Chu Lai King menyerang dengan telapak tangannya. Kekosongan di depannya berputar dan lampu merah menyimpang, terbang menuju Cakrawala. Tubuh Raja Naga Laut Tinta melayang seperti tinta saat dia menghindari cahaya merah dengan tenang. Di belakangnya, terjadi ledakan keras puluhan mil jauhnya, dan awan jamur membubung ke langit. Gelombang udara berbentuk cincin membalikan sekelompok biksu yang mundur. Keempat Raja Biksu tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka. Ilmu pedang ini sungguh sulit dipercaya. Saat ini, kekalahan mereka dalam satu gerakan bukanlah suatu kebetulan. Bahkan bisa dikatakan mereka beruntung. Tawa aneh dan aneh datang dari puncak pedang tersembunyi. Itu adalah kemarahan, kebahagiaan, kebencian, dan kedengkian, seperti tawa histeris orang gila. Penuh kekacauan dan sulit dibedakan, tapi efeknya seperti suara setan. Para biksu jatuh ke tanah sambil memegangi kepala dan menangis. Para Raja Biksu segera melantunkan nyanyian Devanaga untuk menyelamatkan murid-murid mereka dari kematian. Di tengah badai, Penatua Tian, yang telah kehilangan wujud manusianya, bertarung melawan tiga ahli yang tiada taranya. Ilusi saling terkait, berubah dan kabur. Terkadang itu adalah gambaran yang luar biasa, terkadang itu adalah provinsi hijau, tetapi tidak dapat sepenuhnya memusnahkan alam pedang langit dan bumi. Dengan bantuan Raja Naga Laut dan Raja Chulai, Li Qingshan merasa jauh lebih ringan, tetapi itu hanya secara relatif. Puncak pedang tersembunyi masih menekannya, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Itu melahap daging dan tulangnya. Lengannya hampir menjadi tumpukan lumpur, dan dia mengandalkan tubuhnya untuk menopang dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat para pembantunya, tidak ada gunanya jika budidayanya sendiri tidak cukup. Namun, dia bukanlah seseorang yang bergantung pada orang lain. Melemuh. Li Qingshan menunduk dan menarik nafas dalam-dalam. Dia melemuh dalam-dalam dan membenturkan kepala sapinya ke puncak koleksi pedang dengan kejam. Mata Penatua Tian membelalak. Dia tidak menyangka bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk melawan dalam situasi ini, dan serangan baliknya begitu kuat dan sembrono. Ledakan. Dengan suara yang menggemparkan bumi, puncak pedang tersembunyi tiba-tiba hancur. Gelombang udara menyapu ribuan mil, dan ribuan batu besar terlempar seperti hujan. Tengkorak Li Qingshan hancur, dan darah mengalir keluar, berubah menjadi api yang menyala-nyala. Semangat juangnya seolah tak pernah padam. Dia menginjak gunung buda besar yang setengah runtuh, menegakkan tubuhnya, dan meraum dengan marah, datang dan hancurkan aku. Para biksu memandang ke gunung buda besar di kejauhan, dan untuk sesaat, mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Chu Lai King dan Dragon King of the Sea saling memandang, dan keduanya memiliki arti, seperti yang diharapkan. 1115 Kekuatan destruktif dari puncak pedang tersembunyi menyapu awan gelap, dan seberkas sinar matahari menyinari tubuh Li Qingshan. Dia menatap ke langit dan bergumam, biarkan aku melihat wajah aslimu. Pedang, yang sangat aneh melayang di langit. Gagang pedang tidak rata, dan badan pedang terpelintir dan bengkok. Jika bukan karena pedang ki yang mengerikan, hampir mustahil untuk menentukan bahwa ini adalah pedang. Itu seperti sepotong sampah yang gagal dimurnikan di dalam kuali, dan itu menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman tidak peduli bagaimana orang melihatnya, menyebabkan seseorang tanpa sadar merasakan rasa jijik dan penolakan. Namun, pedang inilah yang mengendalikan alam pedang langit dan bumi, mengoperasikan matriks pedang langit dan bumi, dan memperbudak Elder Tian. Tidak ada senjata lain di sembilan negara yang bisa menandinginya. Li Qingshan tiba-tiba menyadari bahwa puncak pedang tersembunyi yang mengjulang tinggi hanyalah sarungnya. Pertarungan belum berakhir, mungkin ini baru permulaan. Pedang itu jatuh seperti hujan. Pedang panjang yang membentuk formasi pedang langit dan bumi jatuh dari langit, tapi tidak menyerang. Sebaliknya, mereka malah ditinggalkan seperti sampah. Mengendalikan sampah-sampah ini sungguh membuang-buang tenaga. Elder Tian, menggunakan sisa tangannya untuk memegang gagang pedang. Tubuhnya terpelintir dan menjadi semakin cacat, seolah-olah dia adalah artefak yang menempel pada pedang. Dia hanya digunakan untuk beradaptasi dengan bentuk pedang dan melepaskan kekuatan pedang. Dan omong kosong orang tua itu, Minggir. Elder Tian, mengayunkan pedangnya secara acak. Alam pedang langit dan bumi, yang belum runtuh bahkan di bawah penindasan bersama Raja Chulai dan Raja Naga Laut, langsung hancur. Puncak pedang, formasi pedang, alam pedang. Semua benda luar ditinggalkan, hanya menyisakan seorang manusia dan pedang yang berdiri tegak di langit. Atau lebih tepatnya, hanya ada satu pedang, pedang yang dibenci oleh para dewa. Namun, Li Qing Shan, Raja Chulai, dan Raja Naga Laut semuanya jelas merasa bahwa itu adalah ancaman yang lebih besar daripada sebelumnya. Namun, mereka tidak takut sama sekali. Jika mereka bertiga tidak bisa menghadapi satu pedang bersama-sama, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Ia mungkin bisa unggul untuk sementara waktu, namun pada akhirnya tidak akan bisa menang. Harus saya akui, menurut standar dunia, dunia ini terlalu kecil. Kalian semua sangat kuat, jika ini adalah tempat lain, itu akan sangat merepotkan. Sayangnya, ini adalah Gunung Buddha Agung. Sejak awal, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Baiklah, permainan berakhir di sini, he he. Sekarang, aku akan menghancurkan Demon Suppression Hall. Penatua Tian. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menjadi lebih masuk akal. Tubuhnya berangsur-angsur meleleh, menyatu dengan pedang abadi yang ditinggalkan di tangannya. Dia ditelan oleh pedang, hanya menyisakan satu kepala. Sambil tertawa sinis, dia menghilang kecakrawala, tenggelam dalam kehampaan. Mulai saat ini dan seterusnya, keberadaan elder Tian tidak ada lagi di dunia ini. Jiwa pedang abadi yang terbengkalai menggunakan kekuatan yang diperolehnya dari melahap budak pedang untuk melancarkan serangan balik. Li Qing Shan sudah bersiap, matanya tiba-tiba menjadi sedalam laut, dan dia menekan kekosongan di sampingnya. Keluar. Kekosongan itu bergetar hebat, dan pedang peri yang ditinggalkan bisa terlihat samar-samar di dalamnya. Garis hitam berenang dan melingkari pedang, menariknya keluar dari kehampaan. Itu adalah Raja Naga Laut. Tanpa menunggu pedang peri yang ditinggalkan bereaksi, Raja Culai membanting Kuali Qingzu ke bawah. Ini akhirnya berakhir. Biksu Daunless menyaksikan ini dan menghela nafas lega dalam hati. Biara Chandefa Naga akhirnya selamat dari bencana lainnya. Ilusi. Raja Naga Laut terbang keluar dari Kuali Qingzu dan mengucapkan dua kata. Culai Raja mengerutkan kening. Dia melihat pedang peri yang ditinggalkan perlahan-lahan menipis dan menyebar di Kuali Qingzu. Itu sebenarnya hanyalah ilusi pedang. Pedang peri yang ditinggalkan tidak hanya memiliki kemampuan khusus untuk menyelam keluar angkasa, tetapi pedang itu bahkan menipu ramalan penyuruh. Oh tidak. Li Qingzhan melihat ke belakang dan pedang peri yang ditinggalkan muncul dari angkasa. Itu berubah menjadi seberkas cahaya memutar dan menghilang ke dalam Aula Demon Suppression. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Aula Demon Suppression cukup kuat untuk memblokir serangan itu sedikit, memberi mereka kesempatan kedua untuk menyerang. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di bagian atas Aula Demon Suppression. Dalam hal ketangguhan, Aula Penindas Iblis bahkan lebih tangguh daripada Aula Kekuatan Besar di masa lalu, atau tidak mungkin Aula itu memenjarakan kota segudang Iblis dan menekan gua Iblis. Namun, di bawah pedang peri yang terbengkalai, bangunan itu sebenarnya tampak rapuh seperti bangunan biasa. Li Qingzhan menggelengkan kepalanya. Situasi ini sebenarnya tidak terduga. Dia berkata kepada Raja Chulai dan Raja Naga Laut di sampingnya, besiaplah untuk menekan gua Iblis lagi. Raja Chulai dan Raja Naga Laut tidak berkata apa-apa. Mereka telah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk sampai batas tertentu. Lagi pula, musuhnya sangat kuat. Mengalahkan mereka sudah sangat sulit. Menghentikan mereka melarikan diri atau menghancurkan mereka pada dasarnya mustahil. Namun, meskipun kehancuran Aula Penindasan Iblis sangat mengerikan, membunuh beberapa Raja Iblis masih bukanlah hal yang sulit bagi mereka bertiga jika mereka bekerja sama. Mereka ingin melihat siapa yang berani membela mereka. Setelah itu, mereka hanya perlu menggunakan artefak dewa yaitu King Zukaldron untuk menekan mereka lagi. Gemuruh. Retakan itu dengan cepat menyebar ke seluruh Aula Demon Suppression. Setan Ki menyembur keluar dari celah. Tumbuhan di sekitarnya layu atau mulai menjadi setan. Aula Penindasan Iblis secara bertahap terkubur dalam Ki Iblis yang melonjak. Dengan gemuruh yang hebat, Ki Iblis melesat ke udara dan meluas dengan cepat, mencapai beberapa puluh kilometer jauhnya dan menggelapkan lingkungan sekitar. Li King San mengangkat alisnya. Ukuran dua Iblis benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia kesulitan membayangkan bagaimana biaracan Deva Naga berhasil menekannya di masa lalu tanpa Kuali Provinsi Hijau. Sebuah lubang hitam yang sangat jernih muncul di Kuali Provinsi Hijau di tangan Chulai King. Dia tegas saat mengangkat Kuali tinggi-tinggi. Rekan-rekan kultifator, tolong bantu saya. Sebelum mereka sempat menjawab, dia melompat ke dalam Kuali Provinsi Hijau. Kuali itu terbang menuju gua Iblis dan membengkak tertiup angin, semakin membesar. Gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya menjadi semakin jernih, Iblis yang melonjak dan perlahan menekan. Li Qingshan dan Raja Naga Laut tiba di depan gua Iblis. Mereka bersiap untuk membunuh semua orang yang menghalangi jalan mereka, tapi mereka juga harus waspada terhadap pedang abadi yang terbengkalai yang mencoba mengganggu lagi. Namun, setelah menunggu beberapa saat, pedang abadi yang ditinggalkan tidak melancarkan serangan diam-diam. Sebaliknya, aura kuat melonjak dari gua Iblis. Setiap auranya adalah milik Raja Iblis. Itu agak besar. Li Qingshan mengangkat alisnya. Raja Iblis yang menyerang mereka bukan hanya tiga atau lima, juga bukan delapan atau sepuluh. Sebaliknya, ada beberapa lusin, mencapai jumlah maksimum Raja Iblis yang bisa lewat pada saat yang sama di dalam dua Iblis. Domain Iblis pasti sudah dipersiapkan sejak lama, mengumpulkan Raja Iblis bersama-sama. Mereka akan melancarkan serangan segera setelah Aula Demon Suppression jatuh. Dan, Raja Iblis ini tidak mengerumuninya. Sebaliknya, mereka berdiri dalam formasi pertempuran sederhana. Siapapun yang memiliki sedikit pemahaman tentang wilayah Iblis akan tahu bahwa pada dasarnya mustahil bagi dua Raja Iblis untuk hidup berdampingan secara damai. Jika beberapa lusin Raja Iblis berkumpul, itu akan segera berubah menjadi pertempuran kacau. Ini ditentukan oleh sifat kaum Iblis dan hukum wilayah Iblis. Ini adalah dunia tanpa kepercayaan dan penuh dengan kebencian. Kecuali jika ada kaum Iblis yang lebih kuat yang memerintah mereka dan menggunakan kekuatan absolut untuk menekan mereka, mereka tidak dapat mencapai hal ini. Li Qingshan mau tidak mau memikirkan pedangki yang menakutkan yang dapat memusnahkan segala sesuatu di Gua Iblis di selatan. 1116. Prefektur Clear River. Pilar petir menembus sekeliling. Kawanan serangga melonjak ke dalam pilar cahaya seperti ngengat menuju nyala api, satu demi satu. Mereka melonjak tanpa henti. Gu Yanying mengayunkan kipas lipat bioknya dan seratus tornado menyapu kawanan serangga, tetapi mereka berjuang untuk membunuh belalang dengan begitu mudah. Tiba-tiba, hatinya menggigil. Raja belalang yang melonjak menghilang dari pandangannya. Dia mengayunkan kipas lipat bioknya ke belakang, dan angin atmosfer yang tajam bersiul bersama dengan angin neraka yang menyengat. Kamu pasti mempunyai beberapa reaksi, tetapi mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Kepemilikan setan perang. Raja belalang melonjak tiba-tiba muncul, mengepakkan sepasang sayap serangga saat ki iblis yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Ia mengenakan satu set baju besi iblis, dan sepanduk di punggungnya bertuliskan dua kata, iblis perang. Ia melaju sekali lagi, maju bukannya mundur. Ia terbang melawan angin dan menerjang menuju Gu Yanying. Gu Yanying mengangkat alisnya, dan sepasang sayap elang putih yang kuat terbentang di punggungnya. Dia mengambil bentuk setengah dasmon dan terbang mundur. Dia berseru, Li Qingshan. Dia di sini. Li Qingshan melesat ke udara dan melayangkan pukulan ke arah Soaring Lokas King. Tubuh utamanya saat ini fokus untuk menangkis punca koleksi pedang, jadi kendalinya terhadap klon cerminnya sedikit lebih lemah. Melihat Soaring Lokas King benar-benar melepaskan kepemilikan iblis perang, dia terkejut. Seperti yang diduga, dia sudah mengetahuinya. Bahkan tanpa kemampuan penyuruh untuk menghitung, Soaring Lokas King telah berhasil memahami bentuk sebenarnya dari patung penindas iblis setelah sekian lama dengan budidayanya sebagai Raja Daemon yang hebat, menutupi kekurangan terbesarnya. Namun, bagi Li Qingshan, ini adalah berita buruk terbesar. Itu berarti strateginya untuk memenggal kepala pemimpin tidak mungkin lagi dilakukan. Mati, Soaring Lokas King mengepakkan sayapnya, dan ada kilatan cahaya setajam pisau. Sebuah luka besar muncul di dada Li Qingshan, tapi itu bukan daging. Sebaliknya, airnya berubah dan mengalir. Segera setelah itu, ada kilatan cahaya lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mundur dan fokus untuk memulihkan luka-lukanya. Berkat bantuan Gu Yanying, klon cerminnya tidak hancur total. Sayap merah, putih, dan hitam beterbangan, terkadang bersilangan dan terkadang terpisah. Untuk sesaat, dia dikelilingi oleh bahaya. Li Qingshan melihat ke bawah dari sudut matanya dan melihat tidak ada yang mengendalikan tornado. Di tengah melonjaknya hama. Dalam sekejap mata, ia runtuh dan menghilang. Kawanan serangga melonjak ke dalam petir tanpa halangan apapun, dan petir kesusahan menjadi semakin ganas. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Kekuatan avatar cermin itu masih terlalu lemah. Dia bisa dengan mudah menghadapi Raja Iblis biasa. Itu sudah di luar kemampuannya untuk menghadapi Raja Iblis yang hebat. Jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa menyaksikan Raja Roh Jangkrik Emas di sambar petir hingga mati. Berengsek. Kedua belah pihak sangat sulit untuk dihadapi. Tidak berguna. Tidak berguna. Raja Belalang Terbang tertawa terbahak-bahak. Seperti sambaran petir hitam, ia terbang melintasi langit, bertarung satu lawan dua. Dari waktu ke waktu, ia akan memanggil segerombolan belalang untuk membantu. Li Qingshan dan Gu Yanying hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sumber wabah belalang, Raja Belalang Terbang, ada di sini. Apakah kamu ingin terus menonton? Gu Yanying berseru. Yue Wu Yang dan Jin Fugui saling bertukar pandang. Mereka selalu memikirkan cara untuk membunuh Raja Belalang Terbang. Sekarang memang merupakan kesempatan terbaik. Awalnya, mereka ingin menunggu Raja Belalang Terbang dan Raja Roh Jangkrik emas kelelahan sebelum mendapatkan keuntungan. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Raja Belalang Terbang setelah demonifikasi, mereka mau tidak mau mengakui bahwa jika Raja Belalang Terbang ingin melarikan diri, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali, sehingga mereka tidak lagi ragu-ragu. Penjara Pasir Awan Hitam Pemusnahan Total Dengan teriakan burung Phoenix, burung Phoenix itu membubung tinggi dan berseru, Ayah Pertama, Aku akan membantumu. Helika Verparosa berdiri di punggung burung Phoenix kecil dan mengeluarkan ribuan helai sutra laba-laba dari mulutnya. Gunung Buddha Yang Agung Setan Ki melonjak ke udara seperti suar. Situasinya semakin memburuk. Musuh mereka bukan lagi satu orang atau satu pedang, tetapi wilayah Iblis yang tak terbatas. Di belakang beberapa Lusin Raja Iblis, mungkin ada lebih banyak lagi pasukan kaum Iblis. Di masa lalu, setiap kali wilayah Iblis menyerbu, mereka harus mengumpulkan kekuatan dari sembilan provinsi untuk menangkisnya. Ini adalah perang antara dua dunia. Dampaknya terhadap individu akan berkurang drastis. Meskipun Li Qingshan dan yang lainnya adalah penguasa puncak, mereka berjuang untuk menghentikan pecahnya perang. Biksu yang tidak marah itu mengepalkan tinjunya dengan kuat dan menatap gunung Buddha besar yang telah ditelan oleh Ki Iblis. Dia sepertinya melihat mural para Buddha meredup dan terkelupas, dan kitab suci yang terukir di loh batu perlahan-lahan menjadi kabur. Matanya menjadi sedikit lembab. Hakikat Buddha dan cahaya Buddha yang tersembunyi di pegunungan, bebatuan, dan tumbuhan tersapu seluruhnya. Bahkan jika sarang Iblis ditekan lagi, mungkin perlu waktu seribu tahun untuk mengembalikannya sepenuhnya ke keadaan semula. Dan tak lama kemudian, bahkan pembulu darah roh pun akan terkontaminasi. Biara Candephanaga telah dihancurkan. Seorang beku menjerit sedih, dan semua beku menitikan air mata, bahkan ada yang menangis dan meratap. Untuk sesaat, terdengar ratapan di mana-mana. Bagi mereka, Biara Candephanaga pada dasarnya adalah rumah mereka. Bagi manusia, tidak peduli seberapa hebat kekuatan mental dan kultifasi mereka, mereka pasti merasa gelisah saat ini. Mereka berjuang untuk mengendalikan diri. Sebagai kepala biara, Daunless telah gagal melindungi biara. Aku telah mengecewakan para pendahuluku. Bahkan 10 ribu kematian pun tidak dapat menebus dosa-dosaku. Biksu Daunless berlutut ke arah gunung Grit Buddha. Biara Candephanaga sebenarnya telah dihancurkan di tangannya. Tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri, kakak senior. Karena wilayah iblis bertekad untuk menyerang, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Biksu yang tidak marah itu memberi nasihat. Dia juga sangat sedih dan marah, tapi dia telah mempersiapkan mentalnya sejak lama setelah mengawasi Aula Demon Suppression selama bertahun-tahun. Dia bahkan telah meramalkan hal ini akan terjadi, karena Biara Candephanaga selalu dibangun di atas kawah gunung berapi. Dunia telah damai selama beberapa milenium. Bagi murid-murid Biara Candephanaga, kaum iblis hanyalah alat untuk melemahkan diri mereka sendiri. Sangat mudah bagi mereka untuk mengabaikan kekuatan domain iblis, serta fakta bahwa gua iblis telah menjadi jalan masuk yang dibuka oleh domain iblis untuk diserang. Gua iblis di belakang Gunung Grit Buddha begitu besar bahkan dengan penindasan Aula Penindas Iblis, itu masih jauh lebih mudah daripada membuka gua iblis baru. Itu seperti perang antara dua negara. Biara Candephanaga hanya setara dengan kota kokoh di pinggirannya. Bahkan tanpa puncak koleksi pedang yang membuka gerbang kota sebagai mata-mata, mereka akan berjuang untuk menangkis serangan skala besar dari domain iblis. Dalam peperangan di masa lalu, berapa banyak kerajaan dewa yang sangat kuat yang telah dihancurkan oleh wabah iblis pada akhirnya. Dari segi sejarah dan kekuatan, kerajaan dewa ini mungkin tidak lebih lemah dari Biara Candephanaga. Apalagi Biara Candephanaga, mungkin seluruh dunia sembilan provinsi hanyalah kota kokoh bagi wilayah iblis. Rekan-rekan kultifator, tolong bantu saya dalam membunuh iblis dan lakukan yang terbaik untuk menekan gua iblis. Saya pasti akan membalas Anda dengan baik di masa depan. Ketulusan Chu Lai King hampir rendah hati. Dalam situasi seperti ini, siapapun bisa mundur, tapi sebagai Raja Chu, dia mewarisi wasiat Raja-Raja sebelumnya yang sekarat. Dia mempunyai tanggung jawab menjaga tanah, jadi dia tidak bisa mundur. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dia tetap harus melakukan yang terbaik. Baik Raja Naga Laut maupun Li Qingxian tidak menjawab. Hati Chu Lai King tenggelam. Tanpa bantuan mereka, tidak ada gunanya mencoba. Raja Naga Laut kembali ke wujud naganya dan berputar mengelilingi gua iblis. Dia menarik awan tinta di langit dan mengumpulkannya menuju gua iblis, menekan ki iblis yang melonjak dan membantu Raja Chu Lai dalam menekan gua iblis. Li Qingxian kembali ke bentuk normalnya dan bergumam, kepemilikan setan perang, sebelum melangkah ke dalam ki iblis yang melonjak. Dia mengayunkan pedang diing blosom miliknya dan bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Pada saat yang sama, dia melihat pemandangan prefektur Clear River melalui tiruan cerminnya. Hatinya menjadi semakin berat. Meskipun semua orang bekerja sama untuk menjaga Soaring Locust King, mereka masih berjuang untuk menghentikan hirup pikup balas dendam Soaring Locust King, sama seperti bagaimana mereka berjuang untuk menghentikan pedang Forsaken Immortal yang menghancurkan Aula Demon Suppression. Situasi di kedua belah pihak menjadi semakin buruk secara bersamaan. 1117. N kecil.datang.ke, Buddha, Agung, Gunung untuk, membantu. Suara Li Qingshan sesekali terdengar dari token biok komunikasi. N kecil berpikir sejenak, lalu menyimpannya tanpa menghancurkannya. Dia dikelilingi oleh kabut yang berwarna abu-abu mematikan. Itu sangat tebal, dan sepertinya membebani dirinya. Itu meresap ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori, ke dalam pikirannya, dan menyebabkan dia merasa putus asa. Ekspresi Little N terdiam, tanpa suka atau duka. Matanya yang jernih menembus kabut tebal, tapi terhalang oleh penghalang tak terlihat. Tempat ini sepertinya bukan milik sembilan provinsi, dan telah terlempar ke ujung dunia. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian yang sangat tinggi, jurang 10 ribu hantu akan diselimuti dalam bentuk setengah bola. Itu dipenuhi kabut tebal, seolah-olah ada monster tak kasat mata yang menelan seluruh jurang 10 ribu hantu dan kemudian perlahan mencernanya. Semua ini harus dimulai dari saat dia memasukkan kunci ke dalam gerbang hantu lapar. Ketika dia memutar kunci, ingin menarik beberapa hantu untuk digunakan sebagai sumber daya budidaya, gerbang hantu lapar tiba-tiba melebar, berubah menjadi bola yang menelan seluruh jurang 10 ribu hantu. Dia telah mengalami pertempuran di Burial Mount Mountain dan mengetahui bahwa wilayah ini sedang ditelan oleh alam hantu lapar. Musuhnya jauh lebih kuat daripada mayat raja, itulah sebabnya gerbang hantu lapar bisa meluas sedemikian rupa dalam sekejap. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan setelah gerbang hantu lapar meluas hingga mencakup seluruh jurang 10 ribu hantu, gerbang itu berhenti meluas dan malah mulai menyusut. Ini membuktikan bahwa penyerang pasti mengincarnya. Hukum dasar alam hantu lapar sedang menelan. Dengan kekuatan gerbang hantu lapar ini, ia bisa menelan wilayah yang 100 kali lebih besar, atau hantu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di dunia ini, tapi itu tidak terjadi. Sampai saat ini, dia belum melihat satupun hantu kecil, yang ada hanya kabut tebal tanpa suara. Meskipun dia tidak tahu siapa dalang dibalik semua ini, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Dia juga tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan, dan itu pasti ada hubungannya dengan Penatua Ming yang melarikan diri. Ketika wilayah ini sepenuhnya ditelan, dia akan jatuh ke alam hantu lapar. Dengan identitasnya sebagai pewaris tulang putih, yang menantinya adalah sambutan, hangat. Situasi tanpa harapan, itu sudah cukup untuk membuat orang gila. Mengenakan pakaian putih, dia mondar-mandir di tengah kabut sebelum kembali ke tempat asalnya dan duduk. Dia memainkan tasbih tengkorak dan diam-diam melantunkan kitab suci. Di belakangnya ada Blut Si Bener yang mengjulang tinggi. Tiba-tiba, hawa dingin menyerangnya dan bisikan kitab suci memasuki telinganya. Apakah kamu tidak akan mencoba melarikan diri? N. Kecil berkata, kamu tidak bisa melarikan diri. Kata-kata jujur seperti itu seakan membuat pemilik suara itu tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Menarik, seperti yang diharapkan dari penerus White Bond, kamu memang sangat menarik. Kehancuran sekte suanyin di tangan Anda tidak sia-sia. N. Kecil mendengarkan dengan tenang. Tidakkah kamu ingin tahu siapa aku dan apa hubunganku dengan sekte kegelapan misterius? Tidakkah kamu ingin tahu apa yang akan terjadi padamu di alam hantu lapar? Sebuah wajah muncul dari kabut tebal, berputar di sekitar Little N. Kadang-kadang laki-laki, kadang perempuan, kadang laki-laki tua, kadang anak-anak, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kemisteriusan yang mengerikan yang menyebabkan orang lain bergidik ketakutan. N. Kecil duduk diam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Baiklah, sepertinya kamu telah menerima takdirmu. Wajah di tengah kabut tebal menatapnya. N. Kecil mengeluarkan, hmm, yang lembut, tapi entah itu ekspresinya atau pikirannya, dia tenang dan tidak terlihat putus asa. Saya Kai Sarli, saya pernah menjadi pemimpin sekte dari sekte Suanyin. Saya juga, N. Kecil menyelah. Kamu juga apa? Pemimpin sekte dari sekte Suanyin. N. Kecil tersenyum. Pemimpin sekte sebelumnya telah setuju untuk turun tahta dan menyerahkan posisi kepadanya, sehingga dia dapat dianggap sebagai pemimpin sekte terakhir dari sekte Suanyin. Hahaha, lucu sekali. Saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Selama kamu mewariskan warisan tulang putih kepadaku, aku akan pembohong. Mata N. Kecil menyipit. Jangan ganggu aku. Bisikan yang melayang tiba-tiba berubah menjadi raungan dahsyat yang memenuhi lembah. Angin bersiul mengangkat rambut panjang Little N, dan spanduk laut darah merah berkibar dengan keras. N. Kecil duduk diam. Saat jurang hantu ditelan ke dalam alam hantu lapar, kekuatan yang dimiliki pihak lain akan semakin kuat. Begitu dia memasuki alam hantu lapar, dia mungkin harus menghadapi keberadaan yang melampaui dirinya dalam dua alam besar. Tidak peduli bagaimana jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa melawan para hantu, dia tidak akan bisa menang. Maaf, King Shan, saya tidak bisa pergi ke Gunung Buda Agung untuk membantu Anda. Dia mencengkeram jimat biok itu dengan erat. Mari kita tunggu sebentar lagi. Saya perlu memahami waktu yang tepat. Gerbang hantu lapar berangsur-angsur menyusut, dan aura dari alam hantu lapar semakin tebal. Samar-samar dia bisa mendengar ratapan sepuluh ribu hantu. Aura iblis yang bergulir melonjak. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh beberapa lusin raja iblis mendekat dengan cepat. Li Qing Shan sudah bisa melihat wajah aneh itu dengan jelas. Li Qing Shan menutup matanya. Bilah di tangannya menari-nari dengan ringan sebelum dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya merah menyala, dan dia mengayunkan pedangnya. Seperti bunga yang mekar, itu berubah menjadi seribu kilatan pedang dan menebas ke arah kelompok iblis. Raja Naga Laut sedikit terkejut. Meskipun kekuatan pedangnya sangat kuat, dia menyerang terlalu dini. Kesalahan seperti ini tidak seperti dia. Raja iblis tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah orang ini ketakutan? Namun, ketika beberapa raja iblis melihat ke arah suara berambut merah dan bermata merah itu, mereka sepertinya menyadari sesuatu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kemanapun kilatan pedang itu lewat, bekas pedang hitam yang bersilangan akan tertinggal, menghancurkan kehampaan dalam sekejap. Tawa itu tiba-tiba terhenti. Raja iblis tidak dapat bereaksi tepat waktu dan menabraknya. Tubuh selusin raja iblis di bagian paling depan segera hancur berkeping-keping menjadi puluhan atau bahkan ratusan keping. Raja iblis lainnya buru-buru menggunakan berbagai metode untuk menghindar. Formasi pertempuran segera dilanda kekacauan. Salah satu dari mereka berteriak, ini bulan utara. Ini adalah nama yang telah disebutkan berkali-kali sebelum mereka berangkat. Dia adalah salah satu dari banyak pakar dunia sembilan provinsi, dan dia bahkan lebih berbahaya daripada sepuluh Raja Daemon dan Adipati dari delapan provinsi. Justru karena kemampuannya yang kuat untuk menghancurkan kehampaan, dia sangat merusak gua iblis. Bagus, Raja Naga Laut juga tidak bisa tidak memujinya. Dia terbang ke dalam gua iblis dan mengecilkan tubuhnya menjadi hanya beberapa kaki, berkeliaran melalui celah di angkasa. Meskipun tubuh selusin raja iblis yang malang telah terpotong-potong, tidak satupun dari mereka yang benar-benar mati karena kekuatan hidup aneh dari kaum iblis. Mereka menyatukan tubuh mereka yang hancur dengan putus asa, dan seberkas tinta beterbangan di udara, meninggalkan lintasan yang berkelok-kelok dan menusuk hati para raja iblis satu per satu. Ledakan. 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 Kekuatan ledakan tujuh atau delapan hati iblis segera menyapu seluruh gua iblis. Ki iblis yang melonjak juga terputus. Chu Lai King menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan dengan kejam menggunakan kuali provinsi hijau. Li King San menghela nafas. Meski tidak sebaik Little N, kedua rekan satu timnya cukup impresif. Namun, ia juga merasa sangat lelah. Baru saja, melawan pedang Forsaken Immortal sudah cukup merugikannya. Mengayunkan pedang seperti itu juga cukup sulit. Jika dia ingin terus berjuang, dia hanya bisa mempertimbangkan kelahiran kembali. Namun, dia sudah ingin mundur. Kesempatan untuk menghentikan invasi kaum iblis tidaklah besar, jadi dia lebih baik kembali ke prefektur Clear River untuk menghadapi Soaring Lokas King. Dan, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Little N. Dia sangat ingin memeriksa miriat gos abis. Saat dia ragu-ragu, garis emas melesat ke langit, berubah menjadi tanaman merambat dalam sekejap mata dan melingkari kuali provinsi hijau, mencoba menariknya dengan paksa. 1118 Bulan Gelap Bulan Gelap Ratu kegelapan berseru dengan panik. Dia sangat ingin bergegas ke miriat gos abis, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat melewati penghalang tak terlihat. Seberkas cahaya perak yang cemerlang keluar dari ufuk selatan, terbang seperti pedang tajam. Ratu kegelapan tiba-tiba menoleh ke belakang. Raja Naga Perak Raja Yue Selatan berdiri di jembatan dan menatap daratan Provinsi Hijau. Dia merasa agak bersemangat di dalam. Di belakangnya ada tamu-tamu terhormat di Istana Raja. Mereka telah mengumpulkan seluruh kekuatan kerajaan Yue untuk berperang melawan kerajaan Chu. Hem, tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan aura Ratu Kegelapan. Setelah itu, para tamu terhormat Ratu Kegelapan. Dan dia sendirian. Pertanda bagus. Ayo kita jatuhkan dia. Membunuhnya itu mudah, tapi identitasnya bukanlah hal yang sepele. Kami sudah menyatakan perang melawan kerajaan Chu, jadi mengapa kami harus takut pada Raja Chulai? Saya tidak berbicara tentang suaminya, tapi putrinya. Putrinya. Semua tamu terhormat terdiam. Semua orang sudah tahu tentang kehancuran Sekte Umbral Yin. Dikabarkan dia adalah Putri Ratu Kegelapan, Putri Bulan Kegelapan. Awalnya, mereka agak ragu, tapi sebelum berangkat, Raja Yue Selatan pernah menekankan masalah ini. Mereka harus menghindari konflik dengan dua orang sebanyak mungkin, salah satunya adalah Li Qingshan, sementara yang lainnya adalah Putri Bulan Gelap ini. Raja Naga Perak mendekat dengan cepat. Ratu Kegelapan diam-diam mengertakkan giginya, tapi dia menolak meninggalkan N kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyelamatkannya? Aneh? Kenapa dia tidak kabur? Sepertinya sesuatu telah terjadi pada Sekte Umbral Yin. Jangan bilang itu gerbang hantu lapar. Melalui mekanisme pada Raja Naga Perak, Raja Yue Selatan telah menyadari kelainan di jurang hantu segudang sejak lama. Dia menduga itu ada hubungannya dengan gerbang hantu lapar, dan menurut informasi, N kecil saat ini sedang berkultivasi di jurang hantu segudang. Tindakan abnormal Ratu Kegelapan membuktikan hal ini juga. Kepala penjaga Gong yang membungkuk dan berkata dengan lembut, yang mulia, bahkan surga pun membantu saya. Raja Yue Selatan tidak berkata apa-apa dalam pikirannya. Satu-satunya orang yang dia takuti adalah Li Qing Shan dan Little N. Faktanya, di matanya, Chu Lai King sudah kalah dan pasti tidak akan mampu melawan pasukannya. Adapun Little N, ketakutannya bahkan lebih dalam. Bagaimanapun, dia adalah putri Suan Yue, satu-satunya penerus tahta Chu. Terlebih lagi, begitu dia bergerak, Li Qing Shan pasti tidak akan berdiam diri. Sekarang, dia membiarkan N kecil dimangsa oleh alam hantu lapar. Itu sama saja dengan menghilangkan bahaya terbesar yang tersembunyi. Langit benar-benar berpihak padanya. Namun, dia mempunyai kekhawatiran yang lebih dalam. Jika Li Qing Shan mengetahui bahwa dia tidak membantu, siapa yang tahu reaksi seperti apa yang akan dia berikan. Dia tidak bisa menahan tawa mengejek dirinya sendiri. Sebagai penguasa suatu negara, menghancurkan suatu negara bukanlah apa-apa baginya. Tapi sekarang, dia harus sangat khawatir pada satu orang. Namun, ketika dia memikirkan ekspresi marah Li Qing Shan, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Sambil berpikir, Xiao Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia membuat keputusan. Dia melemparkan lengan bajunya, dan meriam utama Raja Naga Perak ditembakkan. Bintik-bintik cahaya perak mulai berkumpul di mata ratu kegelapan. Cahaya perak di mata ratu kegelapan semakin terang. Tiba-tiba, dengan sekejap, cahaya perak yang cemerlang bersiul, tapi cahaya itu melewati kepalanya dan menghantam penghalang tak kasat mata yang menyelimuti miriat gos abis di belakangnya, menghasilkan riak-riak perak yang tak terhitung jumlahnya. Yang mulia, penjaga Ram terkejut. Dia sudah memutuskan hubungannya dengan Raja Culai. Dia bukan musuh kita, dan dia bahkan membantuku menghancurkan biara cande Fanaga dan menghancurkan sekte Umbralin, jadi aku jelas harus membantunya membebaskan diri. Jangan berani-berani mengatakan hal lain. Raja Yue Selatan berkata dengan benar. Para pejabat di belakangnya saling memandang. Itu bukanlah teori yang berlaku di Provinsi MIS. Sebaliknya, ini adalah hukum survival of the Vitesse. Namun, karena Raja Yue Selatan telah mengatakan hal itu, mereka hanya bisa menerima penjelasan ini. Mereka hanya bisa menerima penjelasan ini. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin masih ada orang yang menolak menerima hal ini, tetapi setelah Raja Yue Selatan memperoleh dukungan dari Raja Pohon Beringin Besar, organisasinya di Provinsi Kabut telah berkembang pesat. Tidak ada yang bisa menentangnya. Ya, aku terlalu picik, kata Kepala Penjaga Ram sambil berpikir. Raja Yue Selatan memusir Raja Naga Perak, dan cahaya perak terus-menerus membombardir penghalang takasat mata. Sebagai senjata terhebat untuk menyerang kota-kota di dunia, bahkan wilayah tak terlihat yang diciptakan oleh gerbang hantu lapar tidak dapat memberikan perlawanan total. Ini mulai menunjukkan tanda-tanda pencairan. Alasan mengapa dia mengambil keputusan ini adalah karena dia mengingat peringatan yang diberikan Raja Pohon Beringin sebelum dia berangkat. Jika Li Qingshan bertekad untuk menghentikanmu menghancurkan kerajaan Chu, jangan memaksanya. Kamu hanya bisa menjadi teman, bukan musuh. Dia selalu mengagumi kebijaksanaan Raja Pohon Beringin. Sekarang dia telah menjadi Dewa Provinsi Kabut, rencananya bahkan lebih jauh lagi. Alhasil, tiba-tiba ia menyadari bahwa menabung atau tidak menabung adalah pilihan antara menjadi teman atau musuh. Alhasil, dia dengan tegas memilih menjadi teman. Pada saat ini, gerbang hantu lapar dipercepat. Raja Yui Selatan mengerutkan kening dan memalingkan wajahnya ke arah para pejabat. Para pejabat, ini adalah pertempuran pertama kita di Provinsi Hijau. Biarkan saya menyaksikan kemampuan Anda. Para pejabat menerima perintah tersebut dan terbang keluar dari Raja Naga Perak sebagai seberkas cahaya, melepaskan berbagai teknik mereka menuju jurang hantu segudang. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Apakah aku bisa melarikan diri atau tidak, itu terserah kamu. Setelah menentukan pilihannya, Raja Yui Selatan menenangkan diri. Sekarang setelah dia melangkah sejauh ini, dia percaya bahwa meskipun Li Qingxian tidak mau membantunya, dia tidak akan bertekad untuk menghentikannya, bukan. N kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yang dia lihat hanyalah bintang perak yang semakin terang. Sepotong cahaya perak masuk, dia melepaskan jimat biok di tangannya. Hem, sepertinya itu tidak perlu. Dia tersenyum. Itu juga berhasil. Domain di sekitarnya dengan cepat menyusut, dan alam hantu lapar sudah berada tepat di hadapannya. Dia berdiri dengan lembut dan terbang. Kamu ingin pergi? Dengan suara gemuruh, aura kematian yang seperti kabut tiba-tiba melonjak, berubah menjadi wajah Kaisar Li yang selalu berubah dan mencoba melahapnya. Pedang pembunuh Buddha muncul. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Little N. Jika kamu tidak menunjukkan dirimu, biarlah. Tapi kamu sebenarnya berani memadatkan klon, jadi jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ark, dengan jeritan kesakitan, wajah yang terkondensasi dari aura kematian itu roboh. Dengan ayunan pedang pembunuh Buddha, siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan jika Anda adalah Kaisar Li, di alam hantu lapar, ini adalah sembilan provinsi. N kecil menoleh ke belakang sambil tersenyum dan berkata dengan lantang, Kaisar Li, aku akan memberimu warisan tulang putih. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kita akan bertemu lagi. Dengan itu, dia mengayunkan Blutsi Banner menuju cahaya perak yang cemerlang. Beraninya kamu? Siapa kamu? Chu Lai King menjadi marah. Dia membenturkan telapak tangannya ke pohon anggur emas, tetapi kekuatan dari telapak tangannya seperti lembu tanah liat yang menghilang ke laut. Itu tidak terlalu efektif. Pohon anggur emas menyebar dengan cepat, menyelimuti seluruh kuali provinsi hijau. Nyonya Teng, sekarang bukan waktunya Anda mengambil kuali. Li King Shan tahu bahwa Nyonya Teng memiliki bakat luar biasa. Dia dapat melahap dan memiliki vitalitas serta pertahanan tertinggi. Menyerang pada saat seperti ini pada dasarnya adalah batang besi terakhir yang mematahkan punggung unta. Huff, sekarang bukan waktunya. Kapan waktunya? Jika Anda tidak mau membantu saya, jangan pernah berpikir untuk menghentikan saya. Kata Nyonya Teng, sejak dia datang ke provinsi hijau, dia mencari kesempatan untuk mencuri kuali provinsi hijau. Namun, kuali itu tidak mudah untuk dicuri, dan tidak ada peluang berhasil jika dia mencoba mencurinya secara terbuka. Sekarang setelah dia menemukan kesempatan yang dikirim dari surga ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Kuali provinsi hijau bergetar hebat. Saat pohon anggur emas mengencang dan menyebar, ilusi provinsi hijau dengan cepat runtuh dan menyusut. Sementara itu, iblis Ki melonjak ke atas. Chu Lai King sudah kelelahan karena pertempuran sengit dengan jiwa pedang Forsaken Immortal. Sekarang dia harus menekan kuali iblis, dia diserang dari kedua sisi. Dia segera merasa seperti kehilangan kendali atas kuali. Baiklah, lakukan apapun yang kamu mau. Iblis retakan spasial berangsur-angsur menutup, dan Ki Iblis melonjak di kedalaman kuali. Siapa yang tahu berapa banyak kaum iblis yang siap menyerang. Kuali iblis itu terlalu besar. Getarannya sangat kuat, tetapi tidak dapat menutup celah sebesar itu. Pada saat seperti ini, bahkan jika dia mengusir Nyonya Teng, dia tidak akan bisa menghentikan invasi ke wilayah iblis. Dia menghela nafas dan mengulurkan tangannya. Tepat ketika dia hendak meminta maaf, jimat komunikasi Giyok di dadanya tiba-tiba menyala, dan suara Little N terdengar. Kingshan, aku baik-baik saja sekarang. Aku akan datang ke Gunung Grid Buddha sekarang. Li Kingshan tertawa keras dan menunjuk Nyonya Teng di udara. Letakkan kualinya sekarang juga. Little N melewati cahaya perak dan melihat kembali ke miriat gos abis yang menyusut dengan cepat. Dia diam-diam bersuka cita karena Kaisar Li telah mempertahankan kekuatannya. Suanyu, Ratu Kegelapan berkata dengan gembira. Aku baik-baik saja. Aku sudah membuat ibu khawatir. Ikutlah denganku. N kecil menghibur Ratu Kegelapan sebelum menggenggam tangannya pada Raja Naga Perak di udara. Terima kasih, Yang Mulia, Raja Yue. Kami tidak bisa tinggal lama di sini. Setelah itu, dia berubah menjadi kabur putih dan terbang ke arah utara. Ratu Kegelapan mengikuti dari belakang. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Raja Yue Selatan menatap ke bawah. Gerbang hantu lapar telah menyusut hingga kurang dari beberapa kilometer, namun menelan seluruh jurang hantu segudang. Tampaknya sangat aneh dan aneh. Namun segera, ia meluas sekali lagi, menelan beberapa ratus kilometer dalam sekejap mata. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia segera mengusir Raja Naga Perak. N kecil terbang lebih dari seribu kilometer jauhnya. Melihat ke belakang, dia melihat gelombang yinqi yang menyelimuti langit. Dia berpikir, benar saja. 1119. Nyonya Teng jelas tidak mau mendengarkan perintah Li Qingshan, tapi dia harus menanggapinya dengan serius. Dia berseru, Li Qingshan, jangan lupa tentang apa yang kamu janjikan pada, orang lain. Apakah kamu mencuri kuali untuk Raja Pohon Beringin? Li Qingshan bertanya. Aku tentu saja tidak. Nyonya Teng mengubah topik dan menyangkalnya dengan tegas. Mustahil baginya untuk mengakui bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh ke Provinsi Hijau demi Daemon Pohon Tua yang tidak berperasaan itu. Dia sudah memikirkannya sejak lama. Begitu dia mendapatkan kuali Provinsi Hijau, dia hanya akan memberikannya ketika dia memintanya. Maka tidak ada, orang lain. Li Qingshan tersenyum dan berkata dengan serius, Baiklah, secara alami aku akan menyerahkan sembilan kuali itu kepada Raja Pohon Beringin di masa depan, tetapi waktunya belum tiba. Sebaiknya kamu meletakkan kuali itu dengan patuh, kalau tidak. Dimenki melonjak dari belakang. Raja Iblis melompat keluar dari kuali Iblis terlebih dahulu. Setelah di Iblis, ia menyerupai kecebong, tapi entah berapa kali lebih besar dari kecebong. Seluruh tubuhnya seputih salju dan tidak memiliki mata, telinga, mulut, atau hidung. Itu mengeluarkan bau busuk. Ekor kecil runcing berayun dengan cepat, menciptakan riak di udara. Ia bergerak sangat cepat, dan kepalanya yang besar dan ramping tiba-tiba terbelah menjadi luka berwarna merah darah yang menyerupai mulut. Ia menelan Li Qingshan dalam sekali teguk, dan lukanya segera menutup. Atau apa? Nyonya Teng tersenyum. Dia memeluk kuali Provinsi Green dengan kuat, menariknya kembali sekuat yang dia bisa. Chu Lai Qing juga tidak lemah. Sebagai penguasa Provinsi Hijau, dia adalah pemilik alami kuali Provinsi Hijau. Hubungan ini tidak dapat diputuskan dengan mudah, jadi dia terus memegang kuali sekuat yang dia bisa. Ketika dia mendengar percakapan antara Li Qingshan dan Nyonya Teng, dia menjadi semakin takut untuk bersantai. Dia bertanya, Kamu diutus oleh Raja Pohon Beringin. Tidak peduli betapa damai dan netralnya Raja Pohon Beringin, dia tetap mewakili Provinsi Kabut, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Raja Yue Selatan. Mereka tampak bekerja sama. Saat ini, kekuatan Provinsi Hijau dan Provinsi Kabut telah kehilangan keseimbangan. Begitu mereka kehilangan kuali Provinsi Hijau, Raja Pohon Beringin akan menjadi Dewa Provinsi Hijau. Saat itu, nasib kerajaan Chu ada di tangannya. Nyonya Teng berkata, Saya tidak diutus oleh siapapun. Chu Lai King, saya menyarankan Anda untuk melepaskannya. Bagaimanapun, Anda tidak dapat menekan sarang iblis ini. Mungkin ada orang lain yang bersedia membantu. Ini masalah Provinsi Azure saya. Saya tidak butuh bantuan siapapun. Meskipun Chu Lai King berkata demikian, dia tidak bisa menahan nafas dengan rasa kehilangan. Pada saat itu, jeritan tajam terdengar dari bawah saat Raja Iblis kecebong memutar tubuhnya dengan keras. Ia mengamuk di udara. Tubuhnya menggembung seperti balon. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan setiap retakan itu mengeluarkan pekikan darah yang mengental. Dengan ledakan keras, daging cincang dan lendir berceceran di langit. Sekelompok Raja Iblis baru saja membantai untuk keluar dari sarang iblis. Melihat ini, mereka semua mengelak. Beberapa dari mereka gagal mengelak tepat waktu dan basah kuyuk. Dengan suara mendesis, kabut putih naik, dan sebagian besar daging dan darah mereka terkikis. Bahkan perlindungan iblis tidak ada gunanya. Devor adalah kemampuan Raja Iblis kecebong yang paling menakutkan. Tubuhnya hampir seluruhnya terdiri dari lendir korosif ini. Tidak hanya dapat menimbulkan korosi pada benda fisik, tetapi juga dapat menimbulkan korosi pada semua jenis energi. Begitu seseorang memasuki perutnya, itu setara dengan memasuki gerbang neraka. Bahkan Raja Iblis pun akan berubah menjadi nanah. Namun, Li Qingshan bukanlah Raja Iblis biasa. Jika Anda cukup berani untuk melahapnya, biarlah. Begitu dia memasuki perut Raja Iblis kecebong, dia segera menggunakan force field of earth di sekitar dirinya untuk mengusir lendir yang melonjak. Medan gaya berbeda dari teknik dan kemampuan biasa. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh korosi. Raja Iblis kecebong diledakkan secara paksa oleh kekuatan tak kasat mata, mati di tempat. Sehubungan dengan hasil ini, Chu Lai King dan yang lainnya tidak terkejut. Tidak terbayangkan jika Li Qingshan mati di dalam. Sambil memegang hati Raja Iblis di tangannya, Li Qingshan berkata kepada Nyonya Teng, kalau tidak, ini akan menjadi milikmu. Lupakan saja, tunggu saja. Memikirkan hubungannya dengan Raja Pohon Beringin, tidak pantas membunuh istrinya. Meninggalkan kalimat yang biasa digunakan oleh pereman jalanan, Li Qingshan melemparkan hati Raja Iblis ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya Iblis. Di saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya secara acak, dan cahaya Iblis menari-nari, memaksa kelompok Raja Iblis mundur. Pada akhirnya, dia menyeka mulutnya yang hangus dan berkata kepada Chu Lai Qing, Rekan Chu, tunggu sebentar. Putrimu akan segera datang. Suanyu, semangat Chu Lai Qing bangkit. Jika Jiswanyu ada di sini, Iblis Pohon Anggur ini tidak akan menjadi ancaman. Selain itu, hal itu akan meningkatkan peluang mereka untuk menekan sarang setan. Dia berkata dengan dingin, nama keluarga ku bukan Chu. Ketika Nyonya Teng mendengar bahwa N kecil akan datang, dia segera bertarung dengan Chu Lai Qing. Di sisi lain, Chu Lai Qing menyerah begitu saja untuk menekan sarang Iblis dan ingin bertarung dengannya. Di saat yang sama, dia mengusir Raja Naga Merah dan membombardir sarang Iblis dengan kekuatan penuh. Satu demi satu, Raja Boneka terbang turun dari kapal perang dan bergabung dalam pertempuran. Li Qing Shan tertawa dan melambaikan pedang bunga hirup ikuk yang mengakhirinya ke arah kelompok Iblis. Saat pedang itu menari dengan liar, dia berubah menjadi Iblis Petarung dan bergerak bebas dalam Ki Iblis yang melonjak. Dia tidak ditekan sama sekali. Sebaliknya, semangatnya meningkat dan dia membawa kepemilikan Iblis pejuang ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan sebuah pukulan, Raja Iblis terbang kembali. Dengan pergantian pedang, kelompok Iblis mundur. Di Gunung Buda Agung, Ki Iblis melonjak ke langit, kekuatan Ki saling bersilangan, dan bayangan Naga melonjak. Li Qing Shan dan Raja Naga Laut bergandengan tangan untuk melawan kelompok Iblis. Tubuh Raja Naga Laut bisa besar atau kecil, melayang antara nyata dan ilusi. Bahkan jika dia dipotong-potong, dia tidak akan terpengaruh banyak. Dia memiliki tubuh yang hampir abadi. Adapun Li Qing Shan, tubuhnya kuat. Dia bisa melawan dan melawan, dan dia bahkan bisa terlahir kembali. Karena itu, dia tidak keberatan. Meski dipukul beberapa kali, dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi semakin berani saat bertarung, menukar cedera dengan cedera dan nyawa dengan nyawa. Raja Iblis yang tampak seperti burung hantu menembus dadanya dengan cakarnya. Dia tidak menghindar atau memblokir, melainkan mengulurkan tangan dan memenggal kepala Raja Iblis. Dia berbalik dan menggunakan wajahnya untuk menerima seberkas cahaya Iblis. Saat kepalanya terangkat ke belakang, pedang bunga hirup ikut terbang dari tangannya dan membelah Raja Iblis menjadi dua. Sabar bunga hirup ikut berputar dan kembali ke tangannya. Bahkan Raja Iblis menggigil karena serangan yang begitu kejam dan kejam. Mereka telah diperintahkan untuk menyerang sembilan provinsi, dan mereka mendapat banyak keuntungan darinya. Begitu mereka berhasil, mereka akan menerima bantuan dari domain Iblis dan menerima bantuan dari surga. Namun, semua itu tidak sepenting nyawa mereka sendiri. Jika mereka mati dalam pertempuran di sini, tidak ada yang tersisa untuk mereka. Bahkan ras perang Iblis tidak lebih dari itu. Separuh dari tulang harimau Li Qingxian terlihat. Spanduk di punggungnya telah lama dirobohkan, dan wajahnya terkena pancaran cahaya Iblis. Dia bahkan lebih cacat lagi. Namun, api di rongga matanya berkobar saat niat bertarung berkobar. Dengan tubuhnya yang rusak, dia benar-benar unggul sejenak, yang sekali lagi membuat kagum semua orang. Tanpa rasa khawatir terbesarnya, dia sudah memutuskan untuk berjuang sampai akhir dan berjuang sepuasnya. Adapun Raja Roh Jangkrik Emas, dia juga punya ide. Beberapa saat kemudian, sesosok tubuh berwarna putih muncul di udara. N kecil mengayunkan pedang pembunuh Buddha dengan lembut, dan Raja Iblis segera berubah dari hidup ke mati, kembali ke bentuk aslinya karena ketakutan. Dia berkata kepada Li Qingxian dengan nada meminta maaf, aku sudah membuatmu menunggu. Makanan enak tidak ada kata terlambat. Kirim kerangka kecilmu ke prefektur Clear River untuk memberikan dukungan. Golden Cicada tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 1120. Anda. Hati Nyonya Teng bergetar. Dia telah dibunuh oleh Little N dan diselamatkan oleh Little N. Tentu saja, dia merasa ini berbeda. Dia juga menderita serangan pedang, jadi dia tahu betapa menakutkannya pedang pembunuh Buddha. Silakan pergi. N kecil berkata tanpa ekspresi. Lupakan saja, aku tidak ingin ditebas olehmu lagi. Nyonya Teng menghela nafas dan melepaskan King Zukaldron dengan enggan. Karena Raja Pohon beringin, Li Qingxian tidak mau membunuhnya. Namun, jika Little N memutuskan untuk menyerang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Karena dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Terima kasih, kata N kecil. Chu Lai King akhirnya menghela nafas lega dan mendapatkan kembali kendali atas King Zukaldron. Dia tidak menyangka putrinya menjadi begitu kuat. Dia memaksa Nyonya Teng mundur hanya dengan beberapa kata. Dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Dia mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan berkata, Suanyu, bantu aku menekan sarang setan. Ya, ayah. Teriakan burung Phoenix terdengar. Li Qingxian berjuang sampai kelelahan, mempertaruhkan nyawanya untuk menjatuhkan Raja Iblis bersamanya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi burung Phoenix, menjalani kelahiran kembali nirvana. Dia berkata kepada Raja Iblis yang tertegun, kita semua sudah di sini, jadi kita bisa memulai pertempuran secara resmi. Apakah kalian siap untuk mati? Raja Iblis mundur dan berkumpul di atas sarang Iblis. Sebenarnya, sejak awal perang, tidak banyak Raja Iblis yang tumbang. Kerugian terbesar terjadi di awal. Li Qingxian menggunakan keunggulan geografisnya untuk menghancurkan sarang Iblis, dan Raja Naga Laut membunuh tujuh Raja Iblis berturut-turut. Hingga saat ini, masih ada hampir 30 Raja Iblis yang hadir. Mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Jika bukan karena fakta bahwa Li Qingxian dan Raja Naga Laut sangat tahan terhadap pemukulan, yang satu memiliki tubuh abadi dan yang lainnya dapat terlahir kembali setelah kematian, Raja Iblis tidak akan mau bertarung dengan nyawa mereka. Di telepon, mereka pasti sudah kalah perang sejak lama dan tidak akan bertahan sampai sekarang. Hingga saat ini, mereka belum mampu membunuh satu musuh pun meski memiliki keunggulan geografis. Pasukan Raja Iblis ini telah dimusnahkan sepenuhnya. Momentum mereka mengalami kemunduran besar, dan mereka tidak lagi berani gegabuh. Mereka sekali lagi mengumpulkan kekuatan mereka, dan sangat jarang mereka merasakan pentingnya persatuan. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Murid pengkhianat, bagus sekali. Biksu yang tidak marah itu melintasi seratus kilometer. Dia datang ke sisi Li Qingshan. Mengapa kamu kembali? Li Qingshan menoleh. Biksu yang tidak marah bukanlah satu-satunya yang kembali. Tiga Raja Biksu lainnya juga telah kembali. Setelah memimpin para biksu menjauh dari medan perang dan membuat pengaturan yang tepat, mereka mengambil kesempatan untuk mengatur pernapasan mereka dan bergegas kembali untuk membantu. Ini adalah biara cande Fanaga. Mengawasi olah penindas Iblis adalah tanggung jawabku. Memolah patung penindas Iblis justru untuk menghadapi situasi seperti itu. Ki Iblis melonjak di sekitar biksu yang tidak marah itu, tetapi itu tidak mengandung sedikitpun kebencian. Sebaliknya, itu tampak benar dan tidak dapat disangkal, berubah menjadi rantai penindasan Iblis yang melilitnya seperti seekor naga. Dia memegang segel di tangan kirinya dan pagoda penekan setan di tangan kanannya. Energi Iblis keluar dari gua Iblis. Itu menyebar segera setelah tiba di sampingnya. Kamu memang terlihat seperti akan bertengkar. Li Qingshan tersenyum. Kamu tidak bilang. Saat aku berkelahi dan membunuh, kamu bahkan belum sampai di sini. Kata biksu yang tidak marah itu. Kepala biara, N kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk ke arah biksu downless. Sikapnya bermartabat dan damai. Tidak mungkin orang mengasosiasikannya dengan dua kata, musuh Buddha. Satu akan. Ekspresi biksu downless itu campur aduk. Awalnya, dia ingin bertingkah seolah dia tidak melihat little N. Jika tidak, musuh Buddha akan menjadi yang pertama di antara musuh Buddha dan kaum Iblis. Xiaoan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berkata kepada Li Qingshan, pasukan dari wilayah Iblis telah tiba. Dia bisa merasakan aura kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di gua Iblis. Mereka merasakan aura kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di gua Iblis dan berkumpul seperti sungai. Siapa yang tahu berapa banyak kaum Iblis yang sedang melonjak. Kamu datang pada waktu yang tepat. Sayang sekali kerangka kecilmu tidak ada di sini, tetapi api samadi dari tulang putih sudah cukup. Kata Li Qingshan. Iblis ki terlalu padat, api samadi tulang putih akan dipadamkan, dan kaum Iblis ini bukanlah hantu, atau mereka akan mampu menyalakan api besar. Kalau begitu, itu akan sedikit merepotkan. Kata Li Qingshan, perubahan kuantitatif sudah cukup untuk mendorong perubahan kualitatif. Soaring Lokas King telah membuktikan hal ini. Dia bisa melawan beberapa lusin raja Iblis, tetapi melawan jutaan pasukan, Daemon Ki tidak akan cukup. Menatap ke langit, Chu Lai King saat ini melepaskan ilusi provinsi hijau lagi, memotong Ki Iblis yang melonjak. Namun, dia pasti tidak akan mampu menekan Gua Iblis untuk sementara waktu. Blutsi Banner sangat berguna, dan aku juga telah menyempurnakan sesuatu yang baru. Xiao An mengedipkan matanya dan mengangkat lengan kirinya. Tangan kirinya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, memegang bell. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, berwarna biru tua dan semi-transparan. Tampaknya sangat halus di tangannya yang putih seperti teratai, tetapi jika dilihat lebih dekat, ada banyak wajah manusia bengkok yang bertumpuk di atasnya. Kalau begitu, itu terserah padamu. Li Qing Shan tersenyum. Dia melingkarkan lengannya di bahunya dan mencium keningnya dengan kuat. N kecil mengusap keningnya dan tersenyum cemerlang. Baiklah. Pasukan kaum Iblis semakin mendekat. Aura yang mereka kental bergabung dengan Ki Iblis yang melonjak, hampir menghancurkan kuali Provinsi Hijau. Chu Lai Qing harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikannya, apalagi menekan Gua Iblis. Saat ini, aura beberapa lusin Raja Iblis tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Tidak peduli betapa murninya mereka, mereka tidak layak untuk disebutkan. Li Qing Shan menghela nafas dalam. Tidak heran jika orang-orang berbakat itu kehilangan kerajaan ilahi satu demi satu. Di hadapan pasukan seperti itu, siapa yang tidak merasa tidak berarti. Namun, dia tidak khawatir. Itu bukan hanya karena dia percaya pada dirinya sendiri, tapi juga karena dia percaya padanya. N kecil merasakan sesuatu dan melihat ke belakang. Mereka saling memandang dan tersenyum. Pada saat itu, seolah-olah tidak masalah apakah Raja Chu Lai atau Raja Naga Laut tidak ada. Selama mereka bekerja sama, mereka bisa menghadapi semua musuh yang kuat. Mengetuk, mengetuk, mengetuk. Tiba-tiba, suara tapak kaki terdengar di gua iblis. Melalui raungan yang memekakan telinga dan teriakan perang, hal itu terdengar jelas di telinga semua orang. Setiap detaknya seolah menghantam hati mereka, membuat mereka tenggelam. Li Qing Shan merasakan aura yang kuat. Baik dari segi kualitas dan kuantitas, itu melampaui semua Raja Iblis yang hadir. Dia berpikir, ini mungkin adalah domain Raja Culai dan Raja Naga Lautan Iblis. Domain Iblis sangat luas, jadi tidak semuanya biasa-biasa saja. Tapi, kenapa aura ini terasa familiar? Meringkik. Dengan meringkiknya seekor kuda, seorang ksatria lapis baja hitam muncul dari gua iblis. Seorang pria dan seekor kuda berdiri di hadapan seluruh pasukan, tiba di dunia ini. Di belakang mereka ada pasukan kaum iblis yang mengaum, tapi tidak ada satu orang pun selain mereka. Jadi begitu. Li Qing Shan segera memahami dari mana rasa keakraban itu berasal. Spanduk di punggung ksatria itu ditulis dengan tulisan Fighting Demons. Sungguh banyak sampah. Ksatria lapis baja hitam itu meraung ke arah Raja Iblis, dan kuda perang di bawahnya juga menunjukkan ekspresi jijik. Seberapa baik kamu bisa? Ini adalah jawaban, tapi itu tidak datang dari Raja Iblis. Li Qing Shan berdiri dengan tangan disilangkan dan menatap ksatria itu dengan penuh minat. Kamu adalah Iblis Pejuang. Melawan Iblis Hun, ksatria itu menyebutkan namanya. Kamu adalah Li Qing Shan. Terima kasih. Terima kasih.